DETIK PAGI Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out! Setelah melewati banyak laga kualifikasi Piala Dunia 2026, sayangnya semalam tim Nas belum berhasil unggul melawan Cina dengan perolehan skor 2-1. Indonesia mendominasi jalannya pertandingan, tapi Indonesia malah kecolongan 2 gol di babak pertama. Semangat terus ya Garuda! HAPPY BIRTHDAY Telah lahir cucu ke-6 Jokowi dari putra bungsunya Kayasang Pangarup dengan istrinya Erina Gudono Deticas. Berita kelahiran ini diumumkan langsung oleh Kayasang pada saat konferensi pers. Bayi berjenis kelamin perempuan bernama baby-nya Sang Tan Sahayu. Selamat menjadi orang tua ya untuk Kayasang dan Erina! Keluncuran dan keseruan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman dalam film Deadpool and Wolverine berhasil curi perhatian nih Deticas. Sampai Deadpool and Wolverine diminta jadi host Oscar 2025. Keduanya dianggap menjadi booster untuk jumlah penonton Oscar yang mulai berkurang. Wah, 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 kita tunggu kabar baiknya nih. Beli buah ke Cicini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Salah Giri Tinggi! Good morning dari kita Uumu-Uumu Terong. Aku terong-terong. Aku mau nyebutin tapi takut gimana gitu. Mau tau gak di umum apa? Apa? Tau kan? Gua tau lagi. Iya kan? Tapi gua aja ngomong ya, kalo gua aman kan? Iya. Soalnya ini sempat dibahas kayak Indo tuh ya, orang tuh orang luar tuh udah ngasih nama panton tuh bagus-bagus. Kalo Indo tuh ijo-ijo stabilo. Bener, enggak. Bisa lu bunga ijo itu. Oh iya, ada ijo. Loh, 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 loh. Soal itu ijo stabilo. Tuh ada levelnya kan, berarti bahkan ya. Sudah gitu kayak pink brand, pink Fanta gitu. Terus ini umum apa yuk? Janda. Nah, kenapa sih orang Indo tuh kategori warnanya tuh bingung gua? Ini tuh disebut dengan umum hujanda. Kalo Aryo tuh kemejanya masih lilac. Yang bener gitu, lilac gitu. Diasanya, umum hujanda juga. Ujanda tetap. Tapi gue tuh selalu ada benang merahnya lah ya, yang sudah disiapannya oleh Anas. Bener. Tapi gua lagi suka banget karena setelnya Anas ke gua tuh lagi... Cocok. Lagi office look. Iya, iya, iya. Yang tuh yang twillie-twillie nih kayak, kayak, kayak signature national gitu kan. Bener, bener, bener. Yang mana cocok digunakan pada saat winter gitu. Tapi lagi fashion aja kayaknya kita berdua ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Anas. Iya, stylist kita. Kreatif slash jadi stylist kita. Bener. Tapi pagi hari ini tuh gua cukup terkenjur dengan permainan Indonesia melawan China semalam. Meskipun bikin gua nyesak ya, ini bahkan yang kesel banget gak Arfi ngomong, saya prediksi gue kan. Gue juga sempet dalam hati tuh kayak 2-1 sih awalnya ya, tapi duanya for Indo. Ternyata terbalik. Iya bener, cuman kan kemarin kan Mas Wilkas juga sempet bilang kan, China itu permainannya lagi kureng. Jadi kita semuanya punya high hope lah. Iya kita semua punya optimisme bahwa Indonesia akan menang melawan China. Bener, bener. Mas Wilkas juga menyampaikan, jangan meremehkan. Ya bener. Ntar kita bakal bahas di What's On Social Media. Sama satu lagi, tadi pagi itu untuk pertama kalinya Victoria's Secret tuh membuat pegelaran lagi. Oh after 6 years, gua nyet banget ya. Dulu itu adalah tayangan yang gua nobar sama temen-temen kampus gua, sama cewe-cewe, kita sambil makan nasi goreng yuk. Jadi kayak dreaming of having that type of body, tapi liat dari habitnya juga jauh banget untuk ke arah sana. Tapi mungkin gua ngerti posisi lu. Lu dan temen-temen pasti berpikir gini, kita pengen banget punya body kayak yang ada di TV situ kan? Iya tapi kelakuan kita gini, atau mungkin dalihnya kita masih mahasiswa lah, kita masih affordnya ya makanan-makanan gini belum kayak punya chef pribadi atau mbak pribadi di rumah yang bikinin menu kita, susah itu tuh. Karena ini kejadian gua sama gundi, lu tau Mr. Olympia akhirnya udah terpilih lagi? Enggak. Jadi kemarin itu, si Boom itu untuk ke-6 kalinya terpilih menjadi Mr. Olympia. Hah untuk ke-6 kalinya? Berarti dia mau pertahankan juara terus dong? Iya dan ini adalah tahun terakhirnya beliau, Jadi dia akan berhenti dari ajang pencarian si Mr. Olympia itu lah gitu. Jadi ini gua tuh, ini beneran ya, misalnya Olympia kan yang badannya kaker-kaker mampus gitu kan. Nah, gua nontonin dia juga sambil makan. Kenapa? Tapi karena alasan gua adalah, karena gua tau gua gak akan mungkin punya badan dia gitu. Jadi gua gak usah bermimpi terlalu tinggi. Justru kita tuh kayak, ya justru biar betah apapun itu nonton sambil cari makanan gitu. Itu yang gua lakukan tuh semester-semester 2-3 gitu. Sama dalam hati gua, gua kan sambil makan ngomong dalam hati gua ya, Lo gak bisa makan si anak ini gitu, karena mereka mah gak bisa. Mereka tuh hanya bisa makan, kalau abis kayak ini nih, abis ajang kontes, Mereka baru bisa makan bebas. Tapi itu juga bisa makan sehari, dua hari, abis itu mereka kan langsung jaga badan lagi kan. Iya, dan gua pernah ada di tahap gua waktu jaman kuliah juga ya, Gua nge-gym banget, terus udah gitu kebetulan si PT gua itu tuh yang ngumpul di tempat nge-gym gua, Di Kalausan Dago itu tuh yang kayak emang binaragawan-binaragawan Bandung yang sering menang gitu yuk. Jadi kayak, gua sempet yang kayak masih ambis itu dulu kayak, Kalau misalnya mau ke pantai mau ke Bali, gua harus body bikini body gitu kan. Akhirnya PT gua ngomong, Di, nanti sebelum foto atau sebelum kamu pengen bikinian, Jangan dulu minum ya. Hah? Gimana, gimana? Sedangkan gua tuh air putih banget kan gitu. Enggak, kalau haus udah aja dari semangka gitu, di airnya dari situ aja. Hah? Iya kita kan kalau sebelum kontes kayak gitu. Hah? Hah? Udah dari situ gua nyadar gua gak akan bisa-bisa kayak gitu. Dan mereka tuh willing untuk melakukan itu, sebelum kontes tuh cuma akhirnya dari semangka. Iya, iya, iya. Enggak dulu. Kemarin gua ngeliat ada yang, tapi dia ikutannya benar-benar yang netty banget ya. Jadi dia tuh cuma minum boleh satu hari itu dua gelas doang. Dua gelas, iya dua gelas kecil. Terus gua cuma ngomong gini, gila kalau gua jadi dia gua ada jerawatan tuh. Iya, karena kita kurang terhidrasi. Oh, bahkan gua inget juga yuk. Dia bilang kalau mau boleh deh haus banget dikit-dikit aja. Tapi dari tutup botol plastik itu. Dua. Jadi jangan supaya kering banget, supaya super lean banget. Gak biar lean banget. Sampai dikasih tau ya, kalau mau foto, lu tarik nafas, keluarin, tahan set foto. Gitu. Jadi itu pasti yang si kotak-kotaknya lagi jelas banget tuh. Ini ada yang tiba-tiba keluar, tapi perutnya buncit. Sampai di saatnya sama Putra keluar, pas gua ngeliat perutnya. Ya Allah Put, umur lu berapa sih, 28? 28. Put, gua sampai umur 30 masih ada six pack-nya Put. Two pack lah, two pack atau four pack? Four pack. Three pack ini sama sekali. Hahaha, three pack. Gila, kesel banget gue lah tuh. Tapi dia tuh menurut gua ya, ini maaf kalau salah ya Put ya. Gua kalau ngeliat lu tuh lu tipe yang skinny fat. Karena dia bagian yang lainnya kurus, tapi disitunya fat. Jadi memang tipe dietnya tuh harus khusus gitu lah, harus ke dokter lah kurang lebih. Gitu Put. Hahaha, bilang aja buncit tuh kata layar. Hahaha, buncit Put. Bukan kita yang ngomong ya. Bakat jadi bawa bapak kaya. Oh, akan maju perutnya ya. Yang penting uangnya halal ya Put. Gak gak, biasanya bapak-bapak kaya tuh end up. Gak halal. Ini end up di Mabes Polri, di basement. Wow, gini dong. Aku pernah mengunjungi bapak punya temenku. Yang tertangkap ya. Ya itu karena dia tidak jujur ternyata, ih. Aku gak tau harus ngomong apa. Realita yuk, karena ternyata ada lu yang kaya ya udahlah bapak lu kaya gitu. Tapi kan kita tetep-tetep temenan sama lu ya gitu. Iya dong, kan yang melakukan kesalahan bapaknya. Walaupun yang nikmatin sampe ke anak-anaknya. Iya. Iya. Yang anaknya ngerasa paling miskin sedunia, padahal masih tinggal di apartemen mewah. Mobilnya masih milih-milih gitu kaya. Aku gak mau komentar, aku tangguh fenomena ya gitu. Daripada kita mau ngomongin terlalu panjang dan kemana-mana. Dari ini loh, dari Victoria's Secret loh. Dari Victoria's Secret. Ke koruptor jadinya. Astagfirullahaladzim. Eh, kalian tuh nyiapin gak sih si Victoria's Secret? Kalau gak gue mau bahas sekarang, ada videonya. Gak bisa ditayangin, karena kan banyak yang harus di sensor. Tapi ada video yang mereka kurasi. Dilihat ya, gue harus lihat. Di WhatsApp Social Media aja nanti kita tuh WhatsApp Social Media. Ya udah, langsung aja masuk yuk. Ini dia WhatsApp Social Media. Ya kita mau dari yang paling anget dulu aja lah Victoria's Secret dulu ya. Ya udah dibahas. Dan sebetulnya jujur ya, ini adalah salah satu akun fashion atau mungkin akun macem-macem. Lagu tuh lagi dari tadi merhatiin dari Hype Bay. Karena Hype Bay ini, ya versi ceweknya Hype Beast lah. Ada tickers Hype Bay. Itu lagi kayak live update gitu. Jadi dari tadi gue udah lihat siapa aja yang nongol, siapa aja yang kelihatan. Kayak Cardi B itu dia ada di ya biasa front row gitu. Dengan tampilannya yang gorgeous. Ada Lisa Perform, udah gitu ada Tayla juga gitu. Beberapa yang nyanyi. Sama berikutnya yang lainnya kita tidak bisa tampilkan. Jadi inilah yang mereka pilih untuk ditampilkan. Ohhhh. Paris menyala berwarna pink dengan logo VS. Sangat aman kan? Tuh. Tuh. Udah gitu aja. Gue kayak, Vivi ini dong tapi ini ada yang Lisa bagus. Soalnya bajunya kayak hitam gitu terus pakai sayap. Sayapnya silver. Aduh kayaknya gak bisa ditampilin. Iya juga sih. Yaudah lah. Cuma mungkin highlight sedikit ya. Bahwa akhirnya apa namanya Tyra Banks. Itu kembali ke panggungnya Victoria's Secret setelah 20 tahun. Gila. Makanya dia jadi semacam penutupnya lah. Kayak musenya alibaratnya kalau misalnya show biasa gitu ya. Muncul di akhir. Yang air tongnya gitu ya. Kemudian juga ada Cher yang disebut-sebut sebagai mother of fashion gitu ya. Akhirnya juga hadir dan juga bernyanyi di akhirnya satu ini. Pake baju all black dan dia yang paling ketutup sih menurut gue. Pake blazer gitu ya. Ini Cher kayaknya bisa gue tampilkan loh guys. Tapi dancernya rada-rada senonoh gimana ya. Hahaha. Gak usah ya. Oke. Gue akan menggantikan dengan. Do you believe in love after love after love after love after love. Sumpah karena dia mungkin gak tau ya. Dia udah. Ya i don't know ya. Apakah pemikiran orang usia udah lanjut. Jadi kayak ah gue mah pengen yang tertutup ah gitu. Gue gak tau juga. Cuma. Bukan apa-apa soalan di. Lu sekeliling lu pada kenceng-kenceng. Teotel kendor sendiri juga kayaknya agak kurang. Iya. Ya mendingan gue tutup kayaknya gitu. Iya. Tapi disitu dengan tertutup keliatan bodinya masih seset itu. Gue gak yakin sih ada nilai nenek. Umur segitu badannya masih kurus gitu ya. Tapi masalah kenceng ya kita gak tau gitu. Sumpah ya gue lagi ngecek umurnya. Lu kebayang gak 78 tahun. Kurang nenek apa dia. Bahkan jujur ya. Angka rata-rata hidup manusia gak sampai segitu biasanya. Gak nyampe umur dia. Sedangkan dia masih gorgeous. Masih perform di panggungnya Victoria's Secret pula. Gila Dan yang lebih gong lagi adalah karena ada artikel dari People.com. Share and boyfriend Alexander Edwards have stylish and PDF filed date night at Victoria's Secret fashion show. Nah lu lihat dong pacarnya. Umurnya baru bentar ya gue cek lu. 38 tahun. Wow. Bedanya berapa? 40 tahun. Gimana dia gak awet muda. Iya bener ya. Dia bergagul terus dengan anak-anak yang lebih muda ya. Jadi kebawa kali gitu yuk. Kayaknya setiap kali mereka malam-malam mau tidur tuh. Ciarnya bakal kayak. Gitu. Jadi cium tante-tante tau gak lu. Biar menghirup kemudaan dari pacarnya. Diserap ya. Iya diserap. Gue akhirnya mau yang kayak eh sekarang lagi rame apa nih gitu tiktok. Enggak ya. Enggak ada. Kan gitu. Gitu. Biasanya gitu. Aduh ada telepon lagi ya. Aduh siapa tuh. Nomor tidak dikenal. Ah cut. Ah. Tidak usah ya. Karena kalo gitu gue suka marah-marah biasanya. Oh. Sumpah. Pernah ada yang gue angkat kayak. Atau gak kalo lagi baik ya. Selamat pagi ibu. Udah na-na-na-na. Mohon maaf lagi sibuk ya. Udah langsung gue matiin. Sebentar ya ambil saya lagi on meeting. Please call later. Udah gue matiin gitu. Eh gue punya jurus ampuh tau gak. Apa. Soalnya mereka dari intronya aja udah lama. Perkenalkan saya ini dari ini-ini. Apa bener-bener-bener saya dari. Nah gitu aja udah. Nah trik gue adalah. Gue langsung dari awal pake bahasa Inggris. Oh ini wrong number ya. Oh sorry sir. Sorry sir. Thank you gitu. Kan rada singlis gitu ya keliatan. Bener-bener. Jadi gue. Sorry sir. Sama kemarin. Gue juga mau ngasih tau nih. Jadi kemarin temen gue baru aja di hack handphonenya. Udah gitu nomernya diambil-ambilin. Dan bahkan kita temen-temennya itu dimintain duit. Diteleponin diapain. Ya itu. Kena ke gue. Untungnya. Karena gue biasa gak telepon pake bahasa Inggris. Jadi dia kayak. Apa. Ngomong apa. Apa. Nah dari kayak gitu aja gue langsung kayak. Dude. Lo gak bisa bahasa Inggris. Gitu. Akhirnya gue tau kalo itu adalah penipu. Karena suaranya mirip banget. Cara ngetiknya juga mirip banget. Ya itu. Karena dia udah ngecek-ngecek sebelumnya. Cet-cet kayak apa. Saya mengerikan itu. Jadi hati-hati aja guys. Zaman sekarang. Iya. Gue juga kemarin hampir ada yang ketipu. Nawarin MC sih. Gue udah ceritain. Apa tuh. Jadi ini kayaknya lagi rame ada tickers. Kemarin itu. Gue inget. Ada temen gue yang upload di story. Eh apa. Di feednya marah-marah. Karena kebetulan dia itu. Tergabung dalam Imarindo juga. Inkatan Manager Artis Indonesia. Nah kemarin ada yang ngechat gue. Ngaku-ngaku namanya WMP temen-temen. Pake foto lowrest ya. Berbaju polisi. Oh. Oke. Terus udah gitu. Abie kenapa ketawa. Abie. Suara lu tuh ya. Gak ada berdu-berdu ya. Ketawa. Gitu. Sebel banget. Ini tuh terjadi last Friday ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Benar dengan presenter MC dengan senama Indy Arissa. Waalaikumsalam sore. Betul ada yang bisa dibantu? Perkenalkan saya WMP Ardianta. Dari kantor Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya Mas WMP salam kenal ada yang bisa dibantu ada keperluan apa. Saya juga salam kenal Ibu Indy Arissa. Mohon izin bisa ngisi acara host untuk acara penyambutan. Penyambutan. Jadi dia jabut kali ya. Penyambutan Akpol 2025 buat tanggal 20 Oktober untuk atas nama Indy. Baik dibantu Manager saya ya. Namanya Indah. Gue kirim nomor Indah. Alhamdulillah baik Bu Indy terima kasih. Sudah saya info ke beliau. Nanti Mas WMP langsung kontak aja. Udah gitu gue langsung chat. Dah ini ada sas tapi coba aja gue bilang gitu. Jadi langsung gini. Bentar-bentar gue share dulu. Lu sasnya dari mana tapi? Maksudnya? Dari typingnya menurut gue sangat tidak mencerminkan. Teman-teman aparat ya. Keliatan ini kayak uneducated buat gue. Terus udah gitu gue tuh langsung ngecek nyari WMP di Instagram aja. Ternyata gak ada adanya WMP apa bukan WMP Ardinata. Dan bener ada MD Syahra yang follow. Tapi di private. Terus kayaknya levelnya udah tinggi yang udah ST, MT gitu-gitulah. Gue yakin bukan dia. Mukanya juga beda. Oke terus udah gitu Indah flooring di Imarindo. Ini ada juga yang sama buat yang lain. Sama modusnya kayak gitu. Udah ya aku bilang salah sambung aja. Hei kalau dia kan zen. Kalau gue kan aku pengen kerjain gitu kan. Terus udah gitu dia ngomong gini. Izin Ibu bila saya diizinkan untuk komunikasinya. Untuk acara kami apa saya boleh langsung melalui Ibu saja. Tidak melalui manajer Ibu. Langsung ke Indah saja. Senyum. Terima kasih banyak happy good night. Gue bilang gitu ya. Baik Ibu untuk manajer Ibu segera saya hubungi. Terima kasih sebantuannya. Siap yang gede V-nya ya Mas WMP. Masa iya anggaran penyambutan Akpol gak gede. Gue bilang gitu. Izin Kakak Ibu Indah salah sambung. Mas. Si Mas coba lagi. Ya yang saya maksud katanya Ibu Indah salah sambung izin. Ya coba lagi dong Mas. Masa gitu aja nyerah. Tadinya kalau dia bahas lagi mau kayak Masa mau nipu gitu aja udah nyerah. Gitu. Abis itu dia gak bahas lagi. Gue kayak yah gak seru. Tapi yaudahlah gue kayak ngapain juga gue buang-buang waktu. Ya ya ya. Ingat kesehatan mental kita juga lebih penting. Jadi jangan lu menguji kesehatan mental lu sendiri ya. Tapi gue hari itu lagi ada apa jadi gue lumayan kayak pengen lampiasin gitu. Kayak apa gue tuh telat apa. Jadi gue rada kesel lah gitu. Sampai sekarang gak ngomongin lagi? Enggak udah menyerah dia. Kayaknya dia udah tau deh. Tapi kalau seandainya. Seandainya. Kita jadi buat Sebil Melena. Tindeng. Kamu jadi ini ya Tanto Wiyahya. Tanto Wiyahya. Bener. Tanto Wiyahya. Tanto Wiyahya. Bukan adiknya ya. Ahem Yahya itu mah. Ahem Yahya mah siapa berani. Oh iya bener. Sama Alia Rohali. Bener. Jadul nih. Itu tayangan SD kita ya. Jangan lupa. Kalau Tanto Wiyahya itu aku takutnya nanti bener-bener aku jadi penyanyi. Oh jadi penyanyi juga. Penyanyi juga. Bener-bener. Tapi dia. Lagu Country. Nah kalau seandainya tiba-tiba itu bener adalah Bapak Wempi. Apa yang ingin kamu sampaikan? Enggak sih menurut gue. Gue yakin tuh bukan. Karena fotonya tuh kayak masih Belada Bocil. Kayak masih angkat Ntaruna. Kayak seolah-olah dia tuh anak Akpol juga. Oh. Tapi takutnya dia pakai foto palsu sih. Iya juga sih. Gak usah lah ya. Karena yang dipakai tuh foto pake seragam gitu. Tuh fotonya kayak gini guys. Tuh gitu. Udah gitu kayak di belakangnya. Tapi dia dapet nomor kamu dari mana ya? Maksudnya dia dapet nomor MC-MC2 dari mana ya? Nah gue gak tau nih karena abis itu Indah juga ngomong juga buat MC cowok. Sama formatnya kayak gitu. Di capture-in juga kayak udah jangan gitu. Dan ternyata kalau yang gue cari tau. Oh ya ini juga sempet mau nipu gue gak kenal. Tapi ya selamat pagi bener dengan presenter MC atas nama Ari Sanjaya. Gitu yang bales Ari Sanjaya manajernya. Dengan manajernya mas. Berkata kan saya atas nama WMP Adianta dari kantor Mabes Polri kota Jakarta Selatan. Iya ada apa ya gitu. Sama juga. Ini ke yang orang lain mau nipu. Nah kemarin tuh gue jadi inget juga ada Imarindo yang lain namanya Fajri. Fajri ini sempet marah-marah juga karena mau nipu. Tapi buat temen-temen musisi modusnya beda yuk. Jadi katanya ngambil kesempatan buat kita yang selalu gerasa gurusu dan gak ngecek. Jadi misalnya DP nih atau bayar misalnya 10 juta gitu. Tapi dealingnya misalnya 7 juta. Jadi kayak dia seolah-olah ngirim duit 10 juta dan minta transfer balik. Oh iya iya kemarin gue dengerin siaran paginya duet. Dave sama Iwet. Waduh sih gitu kan? Eh duet lagi. Dave nya juga digituin. Untung manajernya. Ya sama kejadiannya manajernya tuh lagi sibuk jadi gak sempet ngecek. Tapi begitu dia nyampe rumah dia cek ulang loh kok gak ada gitu iya. Tapi dia udah kandung transfer balik kekurang apa kelebihannya itu kan. Jadi hati-hati temen-temen ya kalau ada yang transfer juga. Jangan ini langsung kayak oh iya bukti transfernya terlihat valid legit dan tidak ada yang di edit-edit. Mending tetep cek mutasi transfer kamu di reken ini. Bener-bener. Wah jaman sekarang mah penipuannya aneh-aneh. Jadi kita hanya aja yang lebih peka dan lebih pintar gitu kali ya. Betul. Itu dia. Sama seperti hal yang pintar yang satu ini juga menurut gue gitu ya. Penonton Indonesia, netizen Indonesia, penggemar bola Indonesia sudah semakin pintar. Karena meskipun kita kalah semalam 1-2 gitu ya ketika melawan China. Tapi kemudian tidak lagi menyalahkan orang lain. Bahkan beberapa komentar netizennya itu bilang kalau ya permainannya aja yang lagi kurang bagus gitu katanya. Betul. Kalau yang tadi malam emang Sims tidak ada drama ya. Maksudnya ya udah emang itulah yang terjadi di lapangan gitu. Gue tuh sempet nonton di 15 menit awal tapi dari tayangan Youtube dan agak telat. Habis itu gue menonton lah yang lagi ongoing. Gue masuk di menit 52 sampai 65 tapi udah 2-0 yuk. Jadi aku kayak udah deh aku lanjut bobo. Iya karena di menit ke-23 dan 44 ya. Udah gitu ya tapi di sisi lain gue langsung emang kekuatan doa ya dia gak bisa diboongin ya. Wasid Omar Ali ini akhirnya kan kemarin sempet nge-posting dia. Doa, postingan doa. Alhamdulillah loh dia gak diserang loh. Padahal sebenernya setelah gue cek Omar Ali ini sebenernya cukup kontroversial. Karena sebelumnya waktu Bahrain ngelawan Australia kalau gak salah. Itu juga sempat rame dan dia disebut-sebut membuat keputusan yang kontroversial. Dan dianggap menguntungkan Bahrain. Lagi-lagi tuh. Iya. Seperti yang dirasakan netizen kita berarti ya. Soalnya dia ngasih kayak kartu merah gitu ke Kusini Yengi. Setelah dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Syed Baker gitu katanya. Nah ini bikin The Soccer Rose ini kesulitan juga untuk mengimbangi permainan dan mengimbangi Bahrain. Katanya gitu. Kita pengen lihat dong komentar-komentar dari netizen seperti apa sih dari pertandingan semalam ya. Let's go. Evaluasi kekalahan timnas Indonesia. Nah ini bikin poin-poinnya. Coach STY belum punya starter pakem. Yang kedua Asnawi Shane terlalu banyak blunder di match ini. Iya setuju. Yang ketiga terbukti Rizky Rido dan Tom Hay harusnya starter. Yang berikutnya Calvin Verdong masterclass. Udah gitu berikutnya duet lini tengah Ivar dan Tom masih terbaik. Oke dia menyimpulkan ya. Bener-bener. Dari pertandingan melawan Cina semalam. Ada beberapa poin yang menurut gue bener juga kok. Jadi ya baik lagi gitu ya. Kita sebagai netizen yang pintar. Ya kalau emang betul ya kita harus mengakui aja. Gak apa-apa lanjut. Silahkan lagi-lagi dimana-mana lagi. Gue gak masalah STY mau ngerombak segimana. Tapi tolong banget. Tom Hay, Rizky Rido, Verdong, sama Jay itu jadi starter pakem. Yang gak bisa diganti kalau ada yang diganti satu aja udah ambur aduh. Meskipun nyerang sana sini. Kebukti tadi Hay masuk langsung enak dilihat. Setuju lagi gue. Maksudnya enak dilihat. Apa estetiknya apa gimana? Maksudnya perbeda Tom Hay kayaknya tuh kayak melengkapi kayak. Lu kalau misalnya stage act tuh lu bisa menguasai panggung gitu. Iya bener. Jadi langsung jadi kayak trio maut ya. Iya. Lanjut ada satu lagi komentarnya. Gak usah terlalu kecewa. Semua tim di grup ini sudah pernah kalah kecuali Jepang. Persaingan masih sangat ketat. Tolong target realistis kita di posisi 3 atau 4. Dan lanjut kualifikasi babak keempat. Insya Allah kita ke Piala Dunia 2026. Amin. Terima kasih untuk tweet motivasinya ya. Karena, tapi agak degregar sih gue ngeliatnya barusan. Karena upcoming match kita melawan Jepang. 15 November sebulan lagi. Tapi ini kan plot twist banget ya semalem. Di saat Cina disebut-sebut katanya permainannya lagi kurang bagus. Tiba-tiba menang. Nah mudah-mudahan. Oh bener. Mudah-mudahan di lawan Jepang nanti kita bikin protes ketemu. Bener juga. Tidak ada yang impossible the stickers ya. Eh masih ada lagi tapi kata netizennya. Kita mau tayangin lagi. Gila eh diketawa aja sebut. Apa nih gak boleh pesimis. Tapi kalau lawannya Jepang udah deh angkat tangan. Banyak-banyakin doa biar keberuntungan bertambung ke kita. Lupa dipatahin. Gak boleh gitu. Pasti yang tadi ditampilinnya terakhir tau. Bener. Jadi ditutup dengan optimisme. Kita kekuatan doa inget jalur langit. Langit. Terakhir terakhir. Optimisme Air Force. Apa round 4 ya. Wajib menang lawan Bahrain dan juga Cina di putaran kedua. Lawan Jepang gak dibantai aja deh. Doanya yang penting gak dibantai juga udah Alhamdulillah gitu kali ya. Arap bang boleh. Ini sebuah prediksi ya. Amin, amin, amin. Bismillah ya. Semua-semua percaya. Kalau kekuatan doa itu ada. Iya bener. Kalau gak menang lawan Jepang seri lah ya. Mentok. Iya. Tapi menang lah. Menang lah. Amin, amin, amin. Oke itu dia berita bolanya detikers. Kita tunggu lagi ya pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di tepat satu bulan lagi. Yaitu di tanggal 15 November 2024. Habis itu di bulan November ada dua ya. Jelang empat harinya nanti sama Arab 19 November. Habis itu kita ketemunya lagi masih agak lama tahun depan. Apalagi Maret. Jadi sabar aja. Soalnya libur dulu kan November. Pere, pere dulu. Pere. Ya berakhir tahun kan. Pahun Natalan, tahun baruan gitu kali ya. Iya pada pulang juga kan. Mungkin yang apa namanya. Keluarganya pada di Eropa. Iya lah pemain serba bola itu juga kan. Mereka tuh berjuang dengan sangat keras sekali gitu ya. Waktunya mereka untuk istirahat sih menurut gue. Waktunya di re-charge juga ya ketemu keluarga kan gitu ya. Memang diapain sih biasanya kalau di-charge gitu? Iya maksudnya ketemu kan live update sama keluarga gitu. Maaf maaf maaf. Soalnya kalau gue ngobrol sama Putra kan Putra juga sering nge-charge gitu. HPnya sering lobet ya? Iya dia sering banget lobet, tiket-tikit lobet. Kemarin aja katanya dia udah di-charge pake makanan apa ya, kimbap apa-apa gitu. Oh yang dibikinin gitu ya? Iya dibawa ke kantor. Sushi kali? Dia bilangnya kimbap gitu. Oh berarti ada lagi yang sushi? Ada sushi beda lagi. Kemarin gak sih sushi ya? Oh itu kimbap. Tuh kemarin tuh kimbap yang ngakunya gitu. Emang disini ya di keluarga besar detik ini lo gak boleh sembarangan ngomong. Lo setelah ngomong dikit dibahas on air. Makanya mending diem itu emas guys. Percaya sama gue. Emang dia bilang-bilang? Kalau gue melihat kemarin mah, makan bareng kan? Maksudnya kayak, kok gak makan konsumsi kita sih? Oh tadi dia ada makanan yang lain dulu. Dia ngirimin sampe ke fotonya. Oh. Ini dikirimin ini kemarin, hari Sabtu ini. Waduh, waduh. Ada bapak vendor nih, namunya dari PAMA. Gak jangka. Gak jangka. Snack beserta lunch. Betar, jadi Putra itu curhat katanya Sabtu ini dia mau lari. Terus gue nanya, wih kenapa tumben banget. Iya, soalnya seneng, lagi seneng. Oh lari sama cewek kak ya, gue bilang gitu kan. Kita kan gak tau cewek kak yang mana ya. Bisa cewek, bisa cowok kan. Terus dia bilang, Nama-nama He? Ini cowok dia bilang, enggak kak. Tapi kemarin udah dikasih kibak gitu. Jadi mungkin ntar bakal dibakalin lagi. Oh, ih siapa tau cuma sekali doang Put. Jangan lah kau GR kali. Oh, harganya bareng dong. Keringetannya bareng. Keluarnya bareng. Ya keluar kan kalau misalnya lari di lapangan bareng-bareng. Keluarnya. Ya keluar. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya lah. Dan keluar keringetnya juga. Kalau misalnya kayak, eh lu keringetan gue belum. Satu putaran lagi. Ih canggih banget ini sekarang. Ngomongin keringetan bareng. Itu udah canggih. Kan sering pilates bareng-bareng. Enggak, sendiri sih. Oh, sendiri. Enggak apa temen-temen? Enggak. Enggak, oh sendiri. Sorry, sorry. Iya, iya. Amat gurunya, gurunya. Amat gurunya private. Hmm, coachnya lah. Kadang yang kelas juga kalau gak punya uang ya. Oh. Temanya coach. Oh, dia plat. Temanya coach. Oh, iya, iya. Oh, bener. Kakinya angkat satu. Kakinya angkat satu. Oh, iya, iya. Balik, balik, balik. Badannya dibalik. Gitu. Maksudnya dari push up jadi sit up. Iya. Oh, kalau push up cowok tuh gini. Ya. Dia praktekin. Dilihat. Iya, dua lima. Kalau push up serenya tuh agak ditekup bikin. Iya, bener. Bener. Dadanya jadi ini. Nah. Push up nih. Jadi gue ajarin caranya sit up sekarang. Gitu. Eh, denger-denger Putra bilang dia mau push up 50 hari ini, guys. Mantap. Iya. Menurut gue Putra menunya kudunya sit up sih. Kan tadi buncit katanya. Gak apa-apa kan kalau push up juga kan corenya kena. Kayaknya kalau mau ini lebih kena sit up sih. Iya, iya. Kok ada bunyi-bunyinya gitu? Apanya? Itu tuh apa? Kenapa? Gak ada kan kalau push up gitu, sit up gitu. Itu tuh. Oh, pahanya. Oh, pahanya. Gitu kan. Di bawah ini gue ngerapiin dia juga. Rekotri Pama. Kebiasaan. Terlalu jauh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kita ngomongin yang lain aja. Tadi kan kita ngomongin soal timnas kita kan mau di charge dulu energinya sama keluarga ya. Ngomongin keluarga juga yang sepertinya sedang berbahagia. Ya karena ada new family member. Selamat datang ke dunia. Buat baby, Bebingah Sang Tan Sahayu. Congratulasi! Buat sang istri dari Kaisang Pangarep ya. Anak dari Presiden Joko Widodo. Ya itu adalah siapa namanya Erina Gudono ya. Jadi kemarin itu baru saja melahirkan seorang putri perempuan yang tadi diberi nama ya cukup unik ya. Karena kalo gue perhatiin cucu-cucunya Pak Jokowi ini memang nama cucunya tuh unik-unik gitu. Bagus, bagus. Yang kita bikin perasaran artinya tuh apa sih sebetulnya gitu. Bahkan nama Kaisang Pangarep pun menurut gue bagus. Iya. Jawa. Gibran Raka Buming Raka juga menurut gue tuh unik banget sih gitu ya. Jadi sepertinya itu terus-terus ke apa namanya generasi yang berikutnya ya nama-nama unik itu tuh. Terus nama Beby Nga Sang Tan Sahayu ini ternyata kalo kata Kaisang, itu tuh yang ngambil alih pemberian namanya tuh pure Erina semua gitu. Wow menarik juga ya. Ternyata. Kita bisa selalu tema sama keluarga besar ya keren ya. Bener, jadi kayaknya kayak mungkin briefnya gini ya Kaisang. Lo kan udah tau ya nama keluarga kita gimana, nah do your part gitu. Saatnya kamu mau masak. Saatnya kamu mau masak. Kamu udah ngerti kan mood boardnya gimana, nah kurang lebih yang gitu ya Beb. Nah gitu kalo kata gue sama. Untung Erina juga pinter kan. Pinter. Jadi dia menangkap ini dengan hat baik. Bener. Jadi kayak udah itu mah urusan kamu aja kan aku lagi ngurusin partai. Iya. Aku lagi ngurusin partai. Kata Kaisang. Oh kaya lagi ngurusin jet kan kita gak tau. Kan udah itu mah temennya yang bayar. Oh iya kan. Temennya yang bayar. Iya bener-bener. Oke. Membang aja kita mah ya. Nah namanya ternyata ada artinya juga tentunya nama Bebingah itu artinya bahagia. Nah gue tuh sempet mikir Bebingah, Bebingah. Tapi kan karena mereka rootsnya keluarga Jawa ya gue tuh suka ngeh. Kalo bahasa Jawa dan Sunda tuh kadang suka ada yang mirip. Mirip. Iya. Kayak Bebingah. Gue di bahasa Sunda tuh gue tau Bingah tuh kayak ngiring Bingah ya. Happy gitu. Jadi Bebingah tuh mungkin berbingah. I don't know. Iya iya iya. Gue juga pernah denger kata bungah itu juga bahagia. Iya gitu. Ngiring Bingah. Meni bungah pisan itu juga gitu kan ya. Sedangkan. Ada lagunya di. Apa? Aku Bebingah. Hidup sejahtera di kartu listiwa. Artinya sama. Aku bahagia. Iya artinya sama. Yang penting sungguh kata masuk artinya sama. Kita sebenernya setiap pagi itu kita kayak memperlihatkan ada senek-senek ini. Terima kasih. Tahu. Tahu. Tahu dan rawit. Rawitnya gede banget lagi. Why like it? Demi apa? Eh ini juga asin ya? Combrok. Iya. Iya bener. Tahu adalah bintangnya. Eh mendingan lu bilang dua hari lagi boleh tahu lagi enggak? Soalnya dua hari lagi gue mau bawain nasi kuning. Jadi toping ya laut. Jumat. Jumat ya gue bawain nasi kuning ya. Besok gue pesen dulu biar disiapin. Tahu. Tahu. Yang baso gue oke. Baso aja enak. Baso yang kayak siomay gitu kan. Kayak tahu-tahu siomay. Mohon maaf detikers bener-bener nanya. Mohon maaf kita kan lagi pengen denger informasi bukan lu mau makan apa ya. Boleh ntar aja enggak lu pas lagi break gitu katanya. Sumpah nanti ada menu ya ada obrol makan apa hari ini ya. Iya. Ada segmen itu nanti. Nah lanjutnya Bebinga kan udah selesai ya. Bebinga kita belum bedah gitu nama lengkapnya. Maaf ya Bebinga. Berikutnya ada Sang Tan Sahayu. Artinya adalah sosok cantik baik paras dan tutur katanya. Ah. Semoga ya menjadi perempuan-perempuan yang ngomongnya tuh apa namanya. Santun. Enak didengar gitu adem. Merdu. Merdu juga gitu gak teriak-teriak ya kan. Gak kayak kita. Gak kayak kita. Biasanya juga teriak. Ya. Gitu. Eh tolong dong. Gitu. Dia Bebinga kan. Eh tolong dong boleh kita tolong gak. Kayak. Enak kan. Gitu. Gini dulu kan gitu. Bener. Kalau kita kan biar-biar nengok tuh. Mas. Mas. Ini. Ini. Nah kalau ini kan cuma. Udah nengok baru. Nah gitu. Kalau dimana dari gini udah terkerti ya. Iya. Bener. Bener. Pokoknya role modelnya apa? Askiya. Bener. Bener. Askiya si anak pampang. Eh. Askiya tolong gini aja gitu. Ya nanti dulu dong kan gue lagi ngerjain deh deh. Maaf maaf maaf. Gini nih. Gini nih. Kayak. Ada-ada suara-suara. Gila. Gila. Gila tuh dari lantai 8 ya. Kedenggeran. Kayak. Gila. Gila. Bye-bye-bye. Beda lantai kedengeran katanya guys. Gitu. Tapi yang ceru ya. Dia pe-producer kita digas sama dia. Iya. Ya nanti dulu dong mas kan gue lagi ini. Cepelasin kata gue. Santai aja sabar. Lucu. Memang dia tuh agak sedikit ada shock-shocknya. Iya. Ketika masuk dunia kerja. Gitu kan ya. Tapi balik lagi kan itu sebenernya kan adat kan. Karena maksudnya sebagai orang Betawi. Ya cara ngomongnya juga kayak gitu sebenernya. Iya sih. Jadi kadang gue tuh ya. Kalau lagi gak siap tuh. Suka kayak. Aduh. Kayak. Atau mood gue lagi jelek itu kayak. Padahal sebetulnya niat mereka gak kayak gitu. Gitu. Cuma kadang ada tuh. Ada six sexual. Dan ada kesel-keselnya juga. Cuma yaudahlah. Tapi kan Tuhan maha adil. Dapet pasangan yang diem-diem baik. Diem-diem baik. Iya kan. Anteng-anteng aja. Kul-kul gitu kan ya pasangannya. Aduh. Wah. Ah ya gitulah. Ya sudah saja ya. Kurang lebih kan. Bebingah ini dengan persepupuan lainnya gitu. Namanya juga memang unik-unik ya. Kan ada Jan Ethe, Sri Narendra, La Lembah Mana. La Lembah Mana tuh buat aku tuh kayak. Is it La Frong? La Lembah. La Lembah, La Lembah, La Lembah gitu. Kayak Lalisa ya. La Lembah mana. Abis itu sedah mirah Nasution. Itu juga lucu banget. Panembahan Al Nahyan Nasution gitu. Dan juga Panembahan Al Saud Nasution. Oh kalau yang anak-anaknya Kahiyang dan Bobi tuh udah ada. Nama bapaknya. Islam-Islamnya juga ya. Kayaknya ada Al-Alnya itu kan ya. Al Nahyan, Al Saud. Dan Nasutionnya tetap di bawah tentu saja. Itu dia. Kita mau lihat dong kata netizen apa sih. Apakah isinya adalah doa-doa. Silahkan. Namanya unik. Semoga jadi anak cantik dan solehaya. Berguna bagi bangsa dan negara. Tidak merugikan rakyatmu. Tamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini doanya terlihat sangat general ya. Iya bener. Namun kok kayaknya memang. Spesifik. Gak general itu buat siapa aja lah. Gue juga pengen lah teman-teman gue juga anaknya tadi doain kayak gitu. Loh iya iya dong. Anak pasti kan semoga mudah-mudahan jadi anak yang berguna bagi. Agama, bangsa, negara gitu kan doanya. Gitu. Bagus. Tapi dia. Iya. Bangsa dan negara. Betul. Satu lagi, ada dua aja ya kali ini ya. Gak sebanyak-banyak. Terlepas apapun kontroversinya. Jujur gue pengen nanya ke Pak Jokowi dan keluarga. Kamusnya beli dimana? Tiap anggota keluarga namanya unik-unik banget. I mean gue juga pengen lihat referensi nama-nama kayak gini ya. Siapa tau bisa punya anak dikasih nama Jawa-Jawa begini. Betul. Yang gimana ya Jawa tapi gak pernah tuh orang Jawa lain punya nama gitu. Jadi tetep unik aja ya. Jadi sebenernya kayaknya penggunaan nama-nama yang udah mulai kebule-bulean tapi ada cita rasa lokal di baratnya. Kan kayak di bule itu ada namanya misalnya Chris Brown. Padahal kan tuh nama warna ya. Maksudnya nama keseharian gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan berarti namanya Chris Coklat. Iya. Tapi kan di Indonesia gak ada namanya Chris Coklat gitu. Iya bener-bener Chris Brown. Kalau ini kan kayak. Kanye West. Kanye West. Kanye Barat gitu. Iya. Ini kan kayak Bebingah yang artinya tuh bahagia. Ya padahal ya itu bahasa sehari-hari kita juga yang. Ya kita tuh ngiring bingah gitu kan. Oh bener-bener. Iya. Betul. Eh tapi kalau gak salah ada dia namanya Barat. Anaknya siapa ya? Anak artis. Siapa? Anak artis ada namanya Barat. Anaknya. Ah nantilah kita cari. Bukannya ini ya? Anaknya Sal. Iya Barat. Iya kan? Iya dia juga Barat. Udah mulai. Ini kan biasa ya. Ada kategori ibu-ibu hipster. Ibu-ibu orang tua hipster dan orang tua yang general. Yang kayak nama-nama Senja, nama-nama. Sekarang Mata Angin ya. Barat. Iya. Anaknya Mas Idam juga bagus. Apa? Sajak Sendalu. Ah! Maksudnya? Dia akan menjadi seorang ini ya penyair. Sepertinya. Sajak Sendalu tuh apa artinya? Sendalu-sendalu gue? Sendalu. Eh. Sendalu. Anaknya bos. Arti. Anaknya bos. Sendalu artinya. Lihat angin. Oh. Sajak lihat angin. Lihat angin. Gitu. Angin Sendalu. Lihat angin. Lihat angin. Lihat angin. Lihat angin. Gue punya temen. Anaknya namanya. Aduh gue lupa ya. Intinya, yang intinya adalah mata air gitu. Genta. Banyu-angi. Banyu-banyu. Banyu-banyu. Enggak. Karena dia ada manis-manisnya. Berarti apa? Le. Bagus. Pinguin-pinguin. Lihat Torren. Lihat Torren. Nama seangkatan gue kuliah. Kan kenalan dan semuanya. Ada dia dari. Nilai Sumatera. Lupa dia. Ada. Rambang. 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 Torren. T-O-R-E-N. T-O-R-E-N. Apa T-O-R-E-N? Torn me apart. Terus. Enggak. Gue mau nyalakan. Ah, lantar aja deh. Udah lama-lama akrab-akrab. Karena. Gimana tau nggak? Kalo dipotasi Torren apa? Gimana lihat loh. Gambar Pinguin. Iya yang oran kan. Itu namanya Torren. Torren. Tuh. Eh. Tapi masih mending. Gue punya. Temen lagi. Itu tuh kayak. Gimana yang ngomongnya ya? Nyokop gue punya temen. Temen super mainan? Temen nyokop gue. Anaknya punya anak. Iya anaknya punya anak. Ya gitu deh pokoknya. Nah anaknya tuh intinya dikasihkan namanya. Padahal berarti hitungnya tuh anak-angkatan Gen Z kan? Gen Alpha sih. Enggak. Karena itu tuh gue masih kecil. Oh iya iya. Bisa jadi dia Gen Z. Masih SMA. Iya 90-an. Dia udah punya anak tapi ya. Nah di lemainnya dipanggilan Sasa. Terus kan gue penasaran. Oh namanya siapa gitu. Biasanya kan jadi. Biasanya dari Marissa gitu kan. Sasa bilang. Sasya gitu. Namanya S-A-C-H-E-T. Saset. Saset coy. Nama dia Saset. Beneran. Gue sampe dalam hati gue gini. Lu tuh gak kasihan nih. Dia kalo udah gede dipanggil sama temen-temennya. Eh. Saset. Kan gak enak ya. Iya. S-A-C-H-E-T. Saset. S-A-C-H-E-T. Gue sampe. Enggak. Mari kita. Ayo kita. Kita berpositif thinking ya. Mungkin dia tuh supaya compact bisa dimana aja dia fit. Ngerti gak? Atau dia bisa dibawa-bawa kemana aja. Eh. Dia udah super pedaling. Kalo tuh anak tiba-tiba kecil. Atau gede-gede sama temen-temennya. Haha kemasan. Saset. Lu kebangga perasaan dia. Atau kan dia jadinya kecil terus ya. Berarti anak iji gue. Oh iya. Bisa dibawa kemana aja. Kayak. Anaknya tuh. Diajak cabut kesini. Ayo. Eh cabutnya kesini. Ayo. Cabutan anaknya tuh. Jadi dia tuh. Ayo cabut siu. Ayo. Nobar. Cabut. Berangkat nge-gym. Cabut. Badminton cabut-cabut terus ya. Cuy. Kita tuh udah nama-nama cantik. Berbahasa Jawa. Tiba-tiba jadi kemana-mana ya. Shashat. Iya iya iya. Eh tapi bener. Jadi kan nama gue Arya Astungkoro. Jadi ternyata gue baru tau kalo nama-nama Jawa itu terbagi menjadi dua. Ada yang diambil dari Sansekerta. Ada yang diambil dari bahasa Jawa kuno. Jadi silahkan kalo temen-temen pengen punya nama-nama yang bagus. Yang gemesin gitu ya. Silahkan dicari tuh ada dua referensi. Mau Sansekerta atau Jawa kuno. Oke. Mantap. Ya. Wah ini gue gak tau soalnya dari bahasa Jawa yang mana ya. Iya bener. Tapi kalo yang ini lagi rame nih ya ngomongin nama. Ada juga nama-nama besar yang udah kita tau gitu ya. Dan akhir-akhir ini menjadi pemberitaan dimana-mana. Ah. Setelah pemanggilan-pemanggilan kemarin ya. Iya betul. Pemanggilan kan dilakukan oleh Bapak Prabowo ngundang ke rumahnya gitu ya. Ada nama-nama besar lah kita tau di interview juga. Nah tapi kemarin itu ada nama-nama lainnya. Seperti contohnya Raffi Ahmad. Ada juga Yofi Widianto. Pokoknya kalo Raffi Ahmad tuh datengnya sama Gus Mifta dan juga PLT Ketum P3 Mardiono lah ya. Ada Yofi Widianto juga dateng kekeriamannya Bapak Prabowo. Dan dia bilang dia dikasih tugas buat ngasih masukan di bidang ekonomi kreatif ya. Ada Ketua Aryan Green Rush, Sofmi Dasko Ahmad juga. Sebelumnya bilang Prabowo Subianto bakal manggil sejumlah calon wakil menteri. Nah Dasko mengatakan nama-nama yang dipanggil banyak dari kalangan profesional. Walaupun balik lagi kita gak tau ya penempatannya akan seperti apa. Kenapa ada, wah kenapa lagi. Akan ditempatkan dimana gitu kira-kira tuh ya. Kira-kira ditempatkan dimana. Harus yang kalo gua sih potnya ya. Raffi Ahmad dulu ya, Raffi Ahmad dulu. Raffi Ahmad dulu. Raffi Ahmad dulu ya. 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 Menurut aku ya. Iya-iya. Kementerian Agama sih menurut gua cocok ya. Gus Miftah. Iya kan, bersama Gus Miftah. Oh emang akan bareng gitu. Gak usah serius, tenang gak usah serius. Ini kan seandainya cocoknya dimana. Gak maksud gua, kenapa? Soalnya kan dia urusan agamanya kebetulan bagus. Alhamdulillah. Baru haji juga. Baru haji juga. Dan kemudian juga, iya kita lihat juga. Rafathar dan juga Cipung sejak kecil sudah diberikan pendidikan agama juga. Jadi kuat insya Allah gitu. Ada konten susri ini juga, eh bukan susnya. Lala, Lala. Sus Lala tuh yang ngajarin sholat kan. Iya. Sholat. Dan bacaannya. Dan bacaannya. Menurut kamu dia cocoknya jadi apa? Kalo aku sih PC jawaban bener ya, gue pengennya dia yang kreatif aja. Dan yang kayak entertainment. Eh gak ding, gue ralal ding. Kalo gue cocoknya Raffi tuh di pemerintah dan olahraga. Oh iya olahraga gue setuju. Iya kan? Karena dia tuh selalu bisa semuanya. Semuanya. Dia bagus sebenernya. Dia tenis menang. Lawannya jujur aja ya, dari pas desa tuh gue ngebuka mata kayak, coy desa kan main tenisnya udah lebih lama ya. Rafi tuh kayak jaman SMP dia main, abis itu dia katanya udah gak lagi, baru main lagi. Dan dia tiap pagi main, dia bisa menang ngalahin desa. Terus udah gitu, dia abis itu maraton juga. Abis itu gue baca sama netizen kayak, emang Rafi tuh hokinya gede dan dia tuh bisa semuanya. Gue kayak bener sih, orang yang memang gifted dan talent itu ada. Tapi dia termasuk yang gue ngerti, gue tuh punya lebih dikasih Tuhan, tapi gue kerjain juga gitu. Kan ada yang kayak, orang tau punya talenta dan bangka, tapi kayak, ya udah mau gue apakan talenta ini gak ngapa-ngapain. Itu pada akhirnya akan kalah dengan orang yang giat latihan kan. Kalo itu yang kayaknya dia tuh punya, diberkati, abis itu dia kuras juga tuh kemampuannya gitu. Olahraga sih. Tapi di sisi lain, ke main para craft juga Joey bagus, soalnya dia bisa kemudian mempromosikan daerah-daerah ketika jalan kesana, orang jadi tertarik, nge-vlog dan lain sebagainya. Kayak kemarin siapa yang mau ke Papua Ngajadi? Papua Ngajadi? Siapa? Ice Your Speed. Ice Your Speed kayak gitu lah ya, jadi bisa diserbu gitu ya. Iya ya, katanya ya denger-dengar ya. Nah aircraft aja berarti, ekonomi kreatif. Eh kreatif aja deh. Eh tapi bisnisnya juga oke. Oke makanya dia bisa semua. Dagang, dagang banget. Nanti kalo menurut gue Raffi ceknya jadi staffsus aja. Statusnya? Mas Yofi, maksudnya gimana ya? Karena gue pengen dia tuh di cocoknya ya, di musik aja. Karena dia tuh emang musikal jenius kan. Tapi dia pemberdayaan perempuan juga bagus, karena dia pemberdayaan perempuan-perempuan untuk lebih... Keluarkan inner diva anda gitu kan. Iya. Iya. Kayak LTEZ tuh kurang apa gitu digodok sama Yofi ya. Iya kan? Iya bener. Makanya... Iya, Mas Yofi bisa di mana aja sih menurut aku. Mas Yofi iya iya. Boleh deh. Oh, Mas Yofi. Mas Yofi. Mas Yofi. Oh, Mas Yofi juga bisa di Kementerian Agama. Kenapa? Karena waktu itu gue pernah di kantor yang lama ada Taushiah Kehidupan by Yofi Bidianto. Tapi tetep pake piano. Itu jadi gini. Gue kayak, wah ini keren banget sih ternyata Taushiah buat buka puasa gak harus yang berhubungan dengan agama. Bisa juga dari orang yang bekalnya udah tinggi dan dia udah been through asam garam kehidupan, been through a lot. Itu kayak gue, itu kayaknya satu-satunya ceramah sebelum buka puasa dalam lima tahun terakhir yang gue beneran, wah gokil, relate gitu. Taushiah tuh the next level. Iya. Lu gak lagi semacam ceramah tapi lebih kepada lu sambil nyanyi. Iya, Taushiah. Enggak dong. Duh. Dia tuh kasih nyata, kita tuh bisa belajar ke Amerika. Terung dikasih notasin-notasin lagu-lagu US. Kita juga bisa ke Cina, ngasih notasin lagu-lagu US. Jadi hidup tuh harus gini-gini. Mas Yofi gak gitu, Mas Yofi gak gitu. Justru enggak. Justru kalau lo perhatiin ya, orang-orang yang udah enek ngomongin tentang apa yang dia lakukan sehari-harinya, dia tuh malah pengen, udah lah kita gak usah ngomongin musik gitu. Paham gak? Jadi ada juga kan kayak beberapa musisi yang kayak dia udah enek muter-muter ngomongin lagu, boleh gak kita ngebahas yang lain aja? Jangan membahas musik lagi lah. Gitu. Eh tapi siapa tau, tiba-tiba Mas Yofi nyanyi lagunya. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Tapi Mas Yofi gak pernah nyanyi sih. Iya gak pernah nyanyi. Dia cuma bicara lewat maksudnya. Yaudah Kak Hitna tuh. Nah, Mario Ginan 7AR. Mario Ginan Jar atau Kang Hedy Yunus. Iya kan kalau nyanyi, Kang Hedy juga pernah nyanyi lagu rohani, bagus. Oh iya. Bener-bener. Eh Mario tuh Islam gak sih? Islam. Oh iya. Karena kalau Almarhum Carlo yang bukan ya? Iya. Oh iya betul. Jadi bisa lagu-lagu rohani. Betul. Ada kata netizen, coba kita lihat. Pengen tau nih kalau netizen ngomongnya apa sih? Lanjut. Tampilkan. Emang beliau ada waktu ngurus gituan? Kan schedule-nya padat bener. It's about priority scale sih ya. Kalau udah ditunjuk menurut gue dan udah sanggup ya harus di atas ya prioritasnya. Tapi. Iya. Tapi kayaknya Raffi udah ngarah kesana sih. Golo-golo lihat lihat ya. Udah mulai merapat ke perintahan dan lain sebagainya. Kayak kemarin kan yang sempet gue ceritain itu. Dia sempet kampanye dulu ke Banten, abis itu baru ke sekolahnya Rafathar gitu. Jadi memang sudah mementingkan untuk kesana. Udah ngurangin juga jadol-jadolnya di TV karena dia sekarang sudah membuat konten pribadinya dia kan. Ah I see. Tapi kalau gue ya apapun pet atau mungkin face orang yang pengen diambil. By the end of the day kita tuh akan bosan dan kita tuh pasti akan tertarik dengan hal baru yang kita belum mau coba sih. Iya, iya. Dan Rafi juga tipikal orang yang suka eksplor kok. Jadi ya mungkin juga sekarang akan fokus sama pemerintahan aja mungkin ya. Lanjut. Menteri akan didampingi 1-3 women. Tiap women punya fokus tersendiri. Misalnya Rafi Ahmad dan Yofi Widianto, Rafi women film, Yofi women musik. Oh. Jadi kayak ada koordinator bidang apanya gitu ya. Ya. Menarik sih. Menarik, menarik, menarik. Ya boleh sih gak apa-apa juga. Lanjut berikutnya ada lagi. Yofi. Yofi jadi women. Rafi Ahmad jadi women. Indonesia jadi apa? Ya. Jadi entertainment. Masuk bila dunia. Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Ya Allah. Masya Allah. Ya bener-bener. Giring Ganesa ya? Giring dipanggil juga. Iya. Giring apa ya? Giring harusnya bertiga disitu tuh. Bener. Ada sih tapi dia udah rilis satu album baru sih. Atau justru dia tuh biar gak lupa sama rutusnya dia. Gue bisa ada di politik dari mana? Dari musik. Iya. Lewat karya gue. Nih. 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 Giring. Gue gak kebayang lagi. Oh. PUPR dong. Waktu bahas mandalika juga kan. Eh. Waktu bahas mandalika lagi. Ini loh. Yang di ini. Di permula. Eh kan di jalan-jalan. Pendidikan. Pendidikan. Hmm. Jangan. Jangan. Berbekal sepatu kotor. Berbekal kayak. Ini belum jadi apa-apa gitu-gitu. Momentarin. PUPR. Gantuin. Gantiin Pabas. Cocok. Bisa. Ini. Nanti akan ini ya. Meninjau-meninjau lokasi. Bener. Proyek. Gratisin kuliah. Oh kalau jadi presiden. Ya. Ini kan. Jadi. Gak tau ya. Antara menteri, wakil menteri atau staffsus kan. Bener-bener. Atau kepala badan bisa jadi. Habit, kepala bidang, kabat. Bener. Ya kita lihat lah ada tickers nanti ya. Karena itu nama yang sangat mencolok gitu ya. Eh tapi kalau boleh jujur ya. Ada satu nama juga yang bukan nama artis gitu ya. Siapa? Ini loh. Yang apa namanya. Yang dari akademisi. Yang profesor apa itu. Yang dari Harvard ya? Bukan dari ITB ternyata. Siapa? Profesor. Nah itu gue mau nih yang gitu-gitu. Yang beneran tanya-tanya profesor. Dan dia kayak guru besar gitu di ITB. Itu tuh masukin ke bidang pendidikan. Jadi dia tuh ngerti kurikulum juga. Guys. Jangan dibolak-balik kurikulum kita. Kasian nanti generasi berikutnya. Bingung. Ya si Erli. Betul. Profesor ya si Erli tuh. Menurut gue kayaknya kalau pendidikan sih. Gue berharap banget jangan dari yang non-akademis sih. Harus dari akademisi banget. Iya. Kementerian kekuatan hidup dan kementerian kehutanan ya. Boleh lah. Ya tapi kalau misalnya itu memang bisa dilakukan dan membuat mereka jadi lebih fokus. Menurut gue gak apa-apa juga sih. Kerjanya jadi lebih spesifik dan lebih khusus gitu. Kita dukung pemerintahan berikutnya. Errah Kak. Betul. Oke lanjut lagi. Oh kita mungkin tipis aja ya kalau yang berikutnya. Apa tuh. Ini kemarin tuh kita ngobrol sama Kak Mira. Iya. Kita kan kemana-mana ada tikus ngobrolnya. Jadi nyambung lah kalau katanya ada info di sana. Malang. Lagi banyak kucing yang meninggal. Iya. Sebenarnya 16 katanya ya. Iya dan mendadak semua itu dalam waktu yang berdekatan. Nah kita nanti mau bahas itu. Karena kita juga katanya udah ada narasumber juga yang beneran kucingnya juga mati gitu. Kucingnya ada pemiliknya ya bukan kucing liar gitu. Jadi kita tuh bisa lihat di sini. Nah seperti apa fenomena ini. Karena katanya berlangsung selama ya kurang lebih 6 hari terakhir. Banyak yang meninggal kucingnya terus-terusan dan itu sedih aja sih aku ya mendengarnya. Karena matinya juga dianggap cenah mah tidak wajar. Yang kayak kalau sakit tuh pasti kan kelihatan dulu ada fatigue nya dia. Ada gimana nya gak mau makan pusing-pusing. Ini mah langsung yang kayak keracunan. Lidahnya langsung melet-melet kayak abis menenggak sesuatu gitu. Nanti kita ngobrol sama kamera lagi. Pernah beberapa kali juga soalnya gue tuh ngeliat di beberapa komplek gitu ya. Karena mungkin mereka masih terganggu terhadap kucing-kucing ini yang suka buang air sembarangan. Kemudian juga ada banyak bau di sekitar kompleknya. Sehingga mereka tuh akhirnya disediain kayak makanan yang kita gak tau isi makanannya apa. Tapi setelah itu banyak kucing yang mati gitu. Nah ini takutnya menyasar ke arah sana. Jadi itu kenapa nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama kamera supaya kita bisa cari tau juga nih. Karena kemarin kan kamera udah ngasih teaser-teaser juga. Tapi besok aja lah dia bilang gitu supaya dapet yang lebih merinci lagi. Dan mendalam, betul. That's another topic lah. Karena kemarin juga kalo gak ditahan kita bisa banget sih bahas itu juga ya. Saat itu juga. Ya bener-bener kalo ini kan akan informasinya lebih tajam dan terpercaya. Oke kalo gitu detikers. Kita sudahi dulu ya untuk What's On Social Media hari ini. Bye bye. Bye. Oke lah kalo gitu. Eh udah jam segini kali kita mau break aja kali ya. Iya break dulu aja detikers. Gimana sih? Kita mau sarapan pagi dulu. Bener, taunya masih anget ini dari tadi gue. Oh wow. Manis kan ini mah. Kita elaborasi ya. Ini buat gue, menurut gue dessert ini gak sih? Menunya hari ini tuh ada. Tahu, ini tahu favorit kita semuanya. Enak banget. Jadi memang dia dikasih cengek juga. Cengek itu apa sih? Rawit, rawit. Rawit. Sengek. Sengek. Udah gitu, ini ada. Combro. Oh ini combro. Ini yang pedes kan bukan yang manis. Misro. Misro ambis di jeruk. Oh combro. Bukan misro. Jadi kemudian ada makanan barunya yang belum pernah gue coba. Gue gak tau ini kayak ngetan tadi ya. Gue kayaknya pernah. Rasanya kayak apa sih kok boleh tahu? Menurut gue tuh memang manis sih. Kita akan kembali setelah lagi tetap di detik pagi. Jangan tidur lagi. Baya lagi masuk di detik pagi. Jangan tidur lagi. Soal tadi kita membahas nama-nama besar ya. Yang dipanggil oleh Pak Prabowo ke Kartanegara. Nah kita sekarang mau meluncur untuk menyaksikan spot berikutnya. Selain Kartanegara mungkin kamu juga. Putra lagi mau nanya mau otak-otak atau apa. Iya Put, kenapa? Aku kira lagi reporter kita renolpon langsung ya. Boleh tapi jangan yang pedes. Iya. Iya. Bilangin Indi. Tadi Mbak Wan sama otak-otak. Mbak Wan sama otak-otak. Iya. Mbak Wan dan otak-otak ya. Otak-otaknya berapa? Berapa satunya? Aku tidak tahu. 5 ribuan aja lah ya. Yaudah 5 ribuan aja. 5 ribuan aja. Yaudah aku juga otak-otak sama Mbak Wan aja kalau gitu. Gak usah pakai kentang deh. Iya kentang kayak gak deh. Gak dulu ya. Oh yaudah jangan. Mbak Wan beda lagi tempatnya. Ini yaudah Mbak Wan itu otak-otak aja. Otak-otak aja. Otak-otak aja katanya. Jangan pakai kentang ya. Gak usah pakai kentang, Indi juga. Iya. Sama bumbunya. Sama. Sama aja. Gak usah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Makasih ya Putra. Gimana gila? Gue lupa lagi. Ya kan gak Assalamualaikum ya. Oh iya bener. Tapi gak apa-apa dia biasanya jawab kok. Oh iya. Iya bener-bener ya. Ya begitulah serba-serba pagi ya. Kita juga butuh amunisi untuk bisa semangat memberitakan kamu info-info terkini. Oh sebelum kita lanjut lagi sama pemberitaan hari ini kita mau bertemu dengan wanita yang satu ini siapa lagi kalau bukan Brigadir Ophelia. Kita udah 2 hari berturut-turut nih. Hai Brigadir Ophel. Oh masih. Eh? Eh? Udah belum? Oh belum. Balik lagi. Gak apa-apa gak masalah. Kita lebih baik kita menyiapkan kira-kira lagu apa yang akan kita... Ajak nyanyi. Ajak nyanyi. Karena mungkin tadi ada berita Mas Yovie, Yovie aja lah pasti hafal kok dia. Oh iya bener. Kemarin juga lagu Teh Ocha kan sebetulnya yang udah lalu. Ah bener. Brigadir Ophel. Brigadir Ophel. Halo Indi Aryo selamat pagi. Brigadir Ophel, kita ketemu lagi udah 2 hari ya. Betul? Betul? Iya bener. Brigadir Ophel. Brigadir Ophel. Tadi kita ada berita nih Mas Yovie Widianto dipanggil sama Pak Prabowo, ada Raffi Ahmad, ada Gus Miftah juga. Kita masih tebak-tebakan sih dia mau posisinya apa, wamen atau mungkin stafsus gitu. Nah ngomongin temen-temen tentang tebak-tebakan seperti biasa, kita akan memberikan sepotong lagu yang harus dilanjutkan. Sudah tahukah dia? Oh bagi. Kata dia? Kencang ya? Iya. Pengennya pendek-pendek aja ternyata. Kata dia? Ini satu album gue liat-liat ya. Satu lagu-satu lagu. Eh tapi lagu itu bagus banget gue suka. Itu tahun berapa ya? Kayaknya 90an deh. Pilih gue 98an. Hah? Enggak dulu 2000an. 2000an awal itu. Oh 2000an, iya iya iya. Itu aku udah... Takut keceplosan, maaf. Maaf, maaf. Gue tag lagi. Udah SMP, SMP. Gue tag lagi ya, iya iya. Bigger The Ovel ketika lagu itu ada, Bigger The Ovel dengar-dengar udah pendidikan ya. Kayaknya SD deh. SD. SD. Oh jadi kita sumuran. Sumuran? Sumuran berarti. Iya 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 iya. Lu udah SMP yuk. Lu udah SMP. Udah masuk SMA bahkan. Udah pemantapan, pemantapan. Tetep usaha. Pemantapan masuk SMA. Gue udah pacaran. Maksudnya? Oh iya maaf, maaf. Ya udah. Sudah puber lah ya. Dia cuman uh. Ya udah bikin Ovel. Silahkan laporannya. Silahkan. Baik, terima kasih Indi Aryo di studio. Detikkan saat ini kita akan langsung saja memantau bagaimana sih. Kondisi arus lo lintas di pagi hari ini. Di Ibu Kota Jakarta di beberapa titik rawan kemacetan. Dan yang pertama langsung saja dari kawasan jembatan layang Mampang Jakarta Selatan. Arus lo lintas dengan dominasi kendaraan dari arah cawang mengarah ke Semanggi. Baik itu untuk tol dalam kota maupun untuk jalur arteri. Nampaknya terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Sehingga kecepatan untuk tol dalam kota hanya berkisar kurang lebih rata-rata 30 km per jam. Dan untuk jalur arteri hanya berkisar kurang lebih rata-rata 20 km per jam. Namun terlihat untuk arah sebalik ya dari arah selipi yang akan mengarah ke arah cawang. Nampaknya masih kondusif normal. Terlihat untuk jalur arteri maupun untuk tol dalam kota. Mari kita selalu bersabar dan berhati-hati. Dan senantiasa menjaga jarak aman kendaraan. Dari Jakarta Selatan berikutnya kita beralih menuju ke Jakarta Barat. Tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Terlihat berbeda dari daerah Jakarta Selatan. Nampaknya di Jakarta Barat dari arah selipi mengarah ke arah Tanggrang. Atau ke arah Soekarno-Hatta Airport. Saat ini masih kondusif normal dengan kecepatan kendaraan. Masih bisa dilalui dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Baik itu untuk jalur arteri maupun untuk tol dalam kota. Namun untuk arah sebaliknya terlihat dari arah Tanggrang. Yang akan mengarah masuk ke arah Semanggi ataupun ke arah Slipi. Nampaknya saat ini terlihat adanya ketersendatan. Dan terlihat didominasi di jalur tol dalam kota. Mari kita selalu patuhi selalu markai jalan. Serta patuhi setiap rambu-rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini. Demi keamanan dan kelancaran serta ketertiban dalam berkedara. Masih di kawasan Jakarta Barat. Berikutnya kita beralih menuju ke arah flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Terlihat ramai lancar untuk kedua arahnya. Baik itu dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Legend Esparman. Maupun dari tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomoang. Terlihat kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan. Kami prediksikan dapat dilalui dengan kecepatan normal yaitu kira-kira 60 hingga 80 km per jam. Mari senantiasa kita patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Dan tentu saja selalu menjaga batas normal kecepatan kendaraan Anda. Dan masih di daerah Jakarta Barat, berikutnya kita beralih menuju ke Sleepy, Palmerah, Jakarta Barat. Dengan dominasi kendaraan juga terlihat padat dari arah Grogol yang akan mengarah ke arah Semanggi. Namun untuk arah sebaliknya di tol dalam kota terlihat ramai dan lancar. Mari kita selalu cek kembali kondisi fisik serta kelengkapan surat-surat kendaraan. Dan pastikan sebelum berkendara kita mempersiapkan visi kendaraan dan visi pengendara dalam keadaan baik dan prima. Demikian Brigadir OVL yang melaporkan langsung dari NTMC Kor Lantas Polri. Selam presisi kita kembali ke rekan-rekan di studio Indi Ario. Silahkan. Aku dan kamu takkan tahu Mengapa kita tak bersama Iya benar, versi Raisa langsung naik oktav kan. Mengapa kita tak berpisah Ini kalau penyanyi ya, naikin satu oktav gitu ya. Kan versi yang Reza. Mengapa kita tak berpisah Ini yang versi sama Pak D ya. Sama Pak D benar. Walau kita takkan berpisah Pak D Jarwo lagi. Ini yang gak nyanyi. Kesel banget. Ya udah, Brigadir OVL terima kasih ya. Terima kasih Indi Ario. Siap-siapin lagi ya pembenaran lagu-lagu lainnya ya. Akan kita tes. Atau kalau mau, eh aku mau ide lagu ini boleh. Boleh, boleh. Boleh, kalau mau request juga boleh. Nanti nyanyiin lagu ini ya. Nanti kita pancingin lagu itu. Benar, itu lumayan memudahkan pekerjaan kita. Lah ini bukan bagiannya kerjaan. Kata dia, itu bukan tugas gue buat nyariin lagu buat lu. Makasih Brigadir OVL. Makasih, bye-bye. Bye-bye. Jadi dia keren tau dia hafal lagu-lagu loh. Kalau kata gue berarti gitu langsung aja tembak lirik pertama kan. Iya. Dia pasti nyambung kok. Kalau ditanya lagu apa? Lama, itu tuh. Iya. Udah, langsung tembak, tembak, tembak gitu. Benar, benar. Ternyata gak diterima. Biasanya gitu. Itu biasanya Brigadir Ade. Iya sih. Tembak-tembak lagu gak digubris. Benar. Tembak-tembak ditolak. Ya, nyanyi lagu. Gitu dong. Dia hanya berbalas senyum ya. Gitu. Senyum-senyum sumir ya. Gitu. Apa sih ini gak level? Gitu ya Allah. Kampung. Coy, dia gak pernah gitu ya. Dia gak pernah jahat ya. Aduh astaga, kamu seupai. Anyway, hari ini tuh sebenarnya ternyata ada yang ramai lainnya. Iya betul. Apa tuh? Setelah kemarin ramai-ramai di Kartan Negara. Iya. Setelah kita ke spot lainnya dari Bapak Prabowo Subiak. Benar. Eh katanya hari ini ke Hamelang. Emang kemana? Iya ke Hamelang. Benar di Hamelang ya? Di Hamelang. Jadi ini tuh udah kayak ibaratnya apa ya, pembekalan gitu ya. Biasanya kan kalau di korporat-korporat tuh suka ada inilah yang meeting 2 hari. Gimana nih, plan ke depan gitu-gitu. Oh, ini 2 hari juga nih? 2 hari juga. Nah, tuh liat temen-temen wartawan di Hamelang udah pada stand-by. Karena memang katanya gak boleh masuk lewatin pagar. Jadi semuanya tuh cuma bisa bermodalkan stand-by di depan. Dan pengen liat siapa aja yang kira-kira lewat nanti dan masuk ke dalam. Oh, hanya bermodalkan, diam di depan sama kamera tele ya? Betul. Kata gue mau di situ ada yang cang cimen laku ya. Aduh. So, coba. Minimal kata gue Starling pasti pada momet loh mereka tuh di situ panas. Ya kan? Gue udah mulai curiga. Putra tuh sebenernya gak beliin kita otak-otak. Tak-tak lo harus di jualan di situ ya. Gue rasa sih. Ya kan? Jangan bubur. Masih bakar tau yang ringkes ya. Mas Bang. Tuh gitu. Jadi katanya sih ada yang beredar juga. Kalau pemanggilan itu 2 hari yuk. Oke. Mulai dari hari ini Rabu 16 Oktober sampai besok Khamil 17 Oktober. Dan katanya briefnya itu tuh mereka tuh undangannya di jam 7.30. Makanya dari pagi banget teman-teman wartawan juga udah standby. Oh, dan katanya sampai jam 19 malam nanti ya? Alias jam 7 malam nanti. Oh lumayan lama ya? Iya. Nah pertanyaan gue ya kalau korporat, kita kan biasanya kayak gini di ballroom ya yuk. Atau di ruang meetingnya. Mereka kan nginepnya di sana. Nah kalau Papa Prabowo nginep di rumahnya semua enggak? Enggak kan pulang sampai jam 7 malam doang katanya. Iya. Abis itu mereka berarti ke hotel masing-masing ya? Iya, biasanya pulang. Pulang, berarti. Ntar lu ya. Eh, lu kalau giblin buat orang, jangan lu masuk-masuk ambil ngunyah. Kan bikin kita jadi kayak konsentrasinya ngeganggu tuh. Giblin banget mukanya. Padahal kemarin dia bilang enggak mau jajan. Hah? Bu! BS, BS. Kemarin enggak jajan. Oh iya bener. Kemarin dia lagi. Dia bilang gini, gue bukan enggak mau makan, tapi gue enggak mau ngeluarin duit buat hari ini gue enggak akan jajan. Tapi lu makan akhirnya? Makan-makan aja. Makan aja. Makan. Cumpah gue cuma mau makanan dari bukit pagi aja. Selanjutnya perotong, keluarin duit. Keren. Kan kemarin itu kemarin, Ci, kemarin. Nah iya sekarang dia beda lagi konsepnya. Memang Putra itu konsepnya berlaku sama 24 jam. Diluar itu rules udah berganti dan berbeda. Put, menin lu ke Hambalang deh Put. Lagi pada kumpul di Hambalang. Lu ikut deh mendingan. Makanannya pasti enak-enak Put. Iya bener. Aduh, jadi enggak fokus kan gue pengen otak-otak. Yaudah lanjut deh. Jadi ada aulanya di situ. Ada aulanya. Eh, tapi jujurnya kalau gue pribadi, daripada gue harus ke hotel, ke Borum, gue mendingan kesini. Cuma gue, mereka tidurnya pada pulangnya berarti ke hotel masing-masing kan. Enggak mungkin semuanya nginep di Paprabowo. Itu kan pintu gerbangnya. Itu tuh mesti jalan dulu. Ngelewatin kayak lapangan dulu. Ngelewatin kandang-kandang kudanya Paprabowo. Dulu baru ke rumahnya. Oh iya. Wow, kuda-kuda Paprabowo. Kayak melihara-pelihara Paprabowo. Iya. Pasti mahal kudanya. Iya, iya. Ntar kok lo tau sih? Lo udah pernah? Ih, seru banget. Iya, Pakrabowo butuh MC gak sih kalau acara kayak gini? Iya Pak, kata gue minimal di present ya. Kan kalau penyanyi di answer belum tentu butuh. Tapi kalau MC harus pasti butuh, Pak. Iya, minimal nyapa-nyapa kan. Sampai datang kepadain tuh hormat gitu. Ini bisa, ini ya. Pabri Cukor. Iya. Bisa. Bener-bener. Iya, butuh pasti yang di greet kayak. Situ datang-situ datang. Oh iya, selamat datang kami ucapkan blablabla di kediaman Bapak Prabowo Subianto. Kan gitu. Minimal harus ada lah. Kan kalau kemarin Bapak Jokowi biasanya pakai Cesar ya kan? Mas Cesar. Mas Cesar. Iya, nah ini udah lahir nih anaknya. Cesar. Lahir Cesar soalnya Aryo Astungkoro. Coba deh Pak Prabowo. Coba dulu. Kalau aku yang lahiran normal ya. Induksi, induksi. Iya bener. Induksi alami. Bukan Cesar. Eh, kita gak tau ya jangan-jangan nama Cesar tuh. Apa kita butuh telepon ya? Cesar, apa jangan-jangan inspired by lu lahirannya Cesar dulu. Enggak, enggak. Siapa tau dia tuh tersepensi dari Julius Cesar. Iya, dewa-dewa. Eh, kok dewa? Dewa Yunani ada gak sih? Dewa Cesar. Kayaknya dia lebih ke raja dia Julius Cesar. Oh Julius Cesar ya. Iya, iya, iya. Eh, nah ini nih. Jadi pas kita cek-cek, ini kalau dari Budi Santoso ke Mendak sendiri bilang, katanya emang belum tau topik apa yang bakal dibahas nanti. Pokoknya bawa baju putih sama obat-obatan seperlunya gitu katanya. Dress coat-nya putih guys. Oh, ada dress coat-nya. Ada dress coat-nya menurut gue ya. Kemeja ini ya, kemeja putih bersih lah. Iya. Putih bersih. Berseri aroma yang menikah. Lanjut. Nah, kalau dari Ketua Harian Gerindra Submi Dasko Ahmad sendiri bilang, katanya Bapak Prabowo ini hanya ingin memberikan pembekalan aja kepada calon menterinya di Hambalang. Tapi emang belum tau agenda pembekalannya seperti apa gitu. Cuman kalau di cek-cek sih ternyata udah ada bocoran tema materi pembekalannya nih selama 2 hari di Hambalang. Ada yang beredar nih. Iya, hari ini nih 16 Oktober. Eh, 16 Oktober. Katanya jam 8 Bapak Prabowo ngasih sambutan. 9.15 pengenalan. 10.30 tema geopolitik. 13.30 kesuksesan sebuah negara. Jam 4 sore GDP. Jam 7 closing? Nggak ada. Nanti jam 17-nya katanya. 17 apa? Oh, tanggal 17-nya. Nah, ini baru hari pertama ya. Bayangkan, opening dan closing itu butuh MC. Belum nanti break lunch. Belum coffee break. Coffee break itu ada di jam setengah 10 atau di jam setengah 4 biasanya. Kan dipersilahkan. Nah, nanti kan kalau udah bubar ya, itu tuh ngumpulinnya susah lagi. Itu tuh butuh MC. Bener. Ya. Dipersilahkan untuk kembali. Itu tuh minimal. Iya. Oh, iya bener. Nggak ada. Nggak ada ngumpulin kartu nama doorpress. Itu korporan. Nggak ada. Sa'firullahaladzim. Aduh. Ya kan, itu tuh kayak, dirimain 5 menit lagi coffee break selesai. Itu tuh butuh MC. Bener. Bener. Mayor Teddy. Tolonglah. Nah, kemarin semua yang nonton-nonton itu sih. Mayor Teddy. Tetsky. Tetsky. Aduh, karib nih gue liat-liat nih. Eh, Tetsky. Iya bro. Mayor Teddy. Mayor Teddy lucu banget jadi di tiktok lagi rame. Mayor Teddy tuh kalo lagi malu atau nggak lagi apa. Merah ya? Cupinya merah. Oh kupinya. Cupinya merah. Terus nyip-nyip gitu. Terus kupinya tiba-tiba jadi merah sendiri. Gemes banget. Gerak-gerak nggak? Enggak. Enggak. Enggak ada. Dia nggak pake gerak-gerak merah aja. Terus menurut lo ya, apa hal yang akan bisa bikin dia blessing atau kayak sampai merah gitu. Karena gue yakin dia diteriakin ibu-ibu di setiap hari. Biasa. Dia di puji-puji ganteng, gemes, dicubi-cubi tuh udah biasa. Berarti kan kalo sampe dia di level yang tersipu malu lagi tuh berarti ada sesuatu yang bikin dia tersentuh kan. Bener. Bayangin coba nyenengin Mayer tadi tuh gimana? Dia udah biasa dengan segala puji-puji dan tarik-tarikan ibu-ibu. Jadi kira-kira kata-kata apa yang bisa buat dia belasinya? Iya, sampe dia kayak, aduh kena lagi gue gitu kan. Ya penasaran sih. Tapi jujur gue lebih penasaran rumahnya Prabowo gara-gara, Terpama nih pengen tau ya rumahnya. Kan bisa ketemu kuda-kudanya. Bener. Dan gue juga kalo gue sih pengen tau yang ngechatin Orang-orang yang dipanggil sampe Prabowo lewat Mayer tadi tuh. Mayer tadi profile picture-nya apa ya? Kata gue emang pake foto gak ya? Atau gak ayat akuran. Sebenernya. Kenapa bisa? Soalnya gitu beberapa gue tuh kan. Iya sih bener-bener. Enggak, gue emang blank. Lu yang siapa yang ayat akuran? Enggak, kayak misalnya kan kita ngemesin ke menteri atau apa. Terus misalnya ada jendanya atau ada siapa gitu yang kayak minta nomor gitu. Terus Whatsapp pas gue liat ayat Al-Quran gitu. Kayak Masya Allah atau Baraka Allah. Iya bener-bener ya. Karir oke dekat dengan agama. Bener-bener. Enggak, bukan apa-apa. Masalahnya pas gue liat gue gak bisa bacanya. Gak ada tulisan terus anak bun dulu ya. Makanya boleh gak latinnya aja gitu. Jadi gue bisa ikutan baca aja ke Joa. Nah masalahnya gue ikut juga gak bisa. Apa-apa doang juga pusing ya. Iya jangan dulu gitu. Tapi kan itu pertanyaannya bahwa gue harus belajar lebih banyak lagi. Iya bener. Supaya anda bisa di circle itu yuk justru. Iya. Jadi anda bisa pakai profile picture itu juga. Ya sebenarnya itu tinggal nyari aja dari mana dari Google sih. Nanti aku coba cari. Tapi kan ceritanya identiti kan. Oh iya bener-bener. Nah tanggal 17 nya sendiri akan dimulai dengan tema AI di jam 9 pagi. Jam 11 nya ada komunikasi. Jam 12 nya lapangan kerja masa depan. Jam 14 nya anti korupsi. Dan jam 4 sore itu kesimpulan. Mungkin di sampe jam 7 malam tuh karena abis itu ada sesi mingling kali ya. Hari kedua biasanya. Oh bisa jadi. Hari kedua biasanya kan closing. Nah biasanya disitu tuh suka ada penyanyi sama dancer. Masuk lagi Ndi. ISQ. Kalau kata gue itu hari terakhir. Oh sama hari terakhir tuh. Bayangkan. Ada penyanyi kuat. Ada penyanyi kuat. Ada penyanyi kuat. Ada penyanyi kuat. Ibu. Huuu. 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 Emang gak boleh dimulai. ISQ ya. Seminggu-minggu lah. Berbuat baik terus tuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Huuu. Huuu. Tapi ya masih alhamdulillah masih ada neretnya. Ada. Walaupun Jumat seminggu ya. Iya. Itulah kenapa kita tuh memang harus terus untuk dipanasi. Makanya nanti tepat di hari Jumat ya. Kita juga ada ISQ disini ya. Iya betul. Jumat ya. Alhamdulillah. Eh mau banget gue ketemu beliau. Gila. Ustaz mau ulangnya Yusuf juga gue mau. Gue jangan suka ketiduran tapi kayak. Iya. Karena pas ringan di pulang-pulang. Naskahnya sama. Nggak bisa masuk ke begitu-gituan. Nih. Nih. Diri deh kan kalau orang. Ini kan sopan santun ya. Ini gue belajar sopan santun ya. Kalau kita nelfon orang nih misalnya. Di jam 6 sore. Pasti pertanyaan pertama adalah. Halo. Eh maaf lagi sholat gak ya. Gitu kan. Jadi kita gak akan nelfon di jam Maghrib. Iya. Pasti 45 menit lah. Bener. Kan kita ngecek dulu ya. Gue nanya gitu ke Arfi. Lo tau gak jawabannya apa? Kenapa pernah nanya gitu gue harus tersinggung nih. Lah. Gimana? Kan gue nanya baik-baik sopan santun. Dia malah ngomong gini. Emang lo sholat? Asak berwajib. Kenapa jadi ngegas? Tidak ke inti pembicaraan ya. Kalau lo tau 7 jam sholat. Gapain lo lakukan di jam begitu. Iya kan. Kan gue baru selesai. Ngemsyong gitu. Lu jangan. Iya. Bener. Kan gue nanya dulu. Iya gue sempat santun kan nanya. Eh sorry-sori Vi. Lagi sholat gak gitu. Isi urgent kan. Maksud lo? Gitu. Aku mau ngegas. Ngegas sih. Aduh. Pipi, Pipi ya. Eh kita list dulu siapa aja yang udah dateng ya tadi. Boleh, boleh. Tadi kalau misalnya menurut pantauan detik nih. Di jam 8.19. Ya. Yang udah hadir tuh ada. Pak Hayek. Udah gitu ada Budi Ari. Ada Pak Ethe, Aritohir. Terus udah gitu juga ada lagi. Kapolri ya. General Listio Sigit Prabowo. Dan juga Panglima TNI ada General Agus Subianto. Nah kemudian juga ada Gibran Raka Buming Raka. Pasti dong. Nah gitu. Abis itu ya yang lain-lainnya juga tetap berdatangan. Cuma tadi itu nama-nama yang kayaknya datengnya pas lumayan early-early ya. Di pagi-pagi itu on time. Iya. Biasanya kalau korporat hari ketiga tuh ada golf ya. Nggak ada. Ini nggak ada. Kalau ini berkuda. Oh berkuda. Ternyata semua. Ternyata riding class bersama Pak Prabowo. Bokil. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Nggak sampai situ ya. Iya, iya, iya. Kita masih menantikan juga mudah-mudahan kita juga bisa dapat apa namanya sorotan lah begitu ya. Mengenai tamu-tamu siapa aja yang dateng. Sudah sampai mana agendanya berjalan. Karena kan harusnya udah dimulai jam 7.30. Sedangkan sekarang sudah jam 9.30 lah kurang lebih gitu ya. Iya. Jadi kita pengen tahu seperti apa saja yang dilakukan di sana gitu. Betul itu dia. Kita balik ke berita atau informasi lainnya ya. Boleh, boleh, boleh. Ini sebetulnya ada satu hal yang lumayan panjang sih pengen aku bahas juga yuk. Apa? Nah kita yang berjalan ini berangkat umroh nggak? Bukan. Oh bukan, maaf. Itu mah kalau ada uang berangkat aja. Insya Allah. Iya. Tapi doanya berharap semoga semuanya kembali normal. Oh amin. Normal tuh gimana ya? Kadang normal orang kan beda-beda. Itu pertanyaan bagus. Iya kan? Itu pertanyaan bagus. Benchmark normal kita dan normal and weird tuh, apa namanya, kayak cantik atau ganteng ya. Apa istilahnya? Objektif. Objektif. Kok subjektif? Eh. Relatif. Ah, salah semuanya. Salah, 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 salah. Relatif teman-teman ya. Subjektif, objektif. Udah ribut masalah subjektif, objektif ujung-ujungnya relatif. Asekteralazim. Relatif. Pasif. Pasif. Nih, gue tuh baru kemarin ya mikir ini tuh gue kan, gue kemarin nimbang berat badan 58 kilo guys. Allah wakbar. Harusnya, standarnya. Standarnya 52, bahkan sebelum masuk detik pagi tuh gue lagi berhasil-berhasil banget diet. Gue tuh di 51, 51,2, bangun itu 51,3. Happy lah. Terus gue mikir ya, ini kayaknya gue tuh gak cocok sih makan pagi. Tapi kalo gue gak makan pagi tuh gue gak mungkin, gue gak punya tenaga. Iya, lemah letih lesu. Iya, maksudnya tuh siarannya gitu kan lemes. Yaudah lah gak apa-apa, ini resiko, lo ada kerjaan pagi tapi lo jadinya berat badan nambah gitu. Tetep rejeki ya, syukurin. Nah, gue sebagai cewek relate kalo cewek tuh, atau mungkin beberapa cowok juga, atau semua orang deh yang pengen kurus pasti pernah ada di fase mencoba segala jenis usaha untuk dia bisa turun berat badan dan diet. Dan gue udah melakukan ini dari SMA, gue karena dulu pernah jaman cheers tuh gue ngerasa, kok kayaknya gue nyamain badan gue yang sideback sama flyer yang gak bisa lah. Flyer kan pasti lebih kecil gitu. Gue pernah minum obat-obatan yang gue beli asal yang bikin gue inget banget. Dulu gue di kelas gue selalu keringetan yuk. Setelah Azim. Gak semua kayak kamu, Pi. Gak semuanya kayak lu, Pi. Terus gue tuh kayak ke WSM mulu, sampe kayak perut gue tuh dikuras, sampe akhirnya gue sempet masuk IGD karena ternyata usus gue berdarah. Intinya gak bener lah. Nah ternyata ada juga nih kejadian sama seorang perempuan yang umurnya baru 21 tahun, dia itu beli telur cacing pita dalam sebuah pil yang ditelen, supaya dia ibaratnya nyara cacing di perutnya. Ih aneh banget. Aneh banget kan. Jadi? Iya jadi dia ngerasa gue mesti punya cacing pita biar makanan gue tuh dimakan terus sama dia, dan biar gue tuh ya udah, udah makan kenyang kan? Tapi gak ada penyerapan. Dan gue pernah mendengar itu juga, dan dia juga ternyata bisa sampai kesana tuh karena dia udah nyari-nyari sana sini, gak pernah berhasil turun berat badannya, sampe akhirnya dia mau coba cara yang katanya ini kontroversial, tapi banyak banget testimoni yang katanya udah berhasil. Bentar bentar, jadi dia ternak cacing pita di perutnya? Iya karena dia minum kapsulnya isinya tuh telur cacing, jadi begitu lo minum nanti dia akan menetas di dalamnya. Jadi ada cacing di perutnya? Kayak putra. Sebenernya sih? Kalau putra kan raga dalamnya. Aduh gila banget ya. Nah. Dia cacingnya aja, cacingan cowo yang gitu. Iya. Jadi makan dulu. Cacingnya cacingan. Cacing aja nih dalam perutnya. Nah kalau si putra, di dalam perutnya cacing, ada cacingnya. Tapi cacingnya cacingan. Itulah yang disebut dengan cacing-ception. Cacing di dalam cacing. Cacing di dalam cacing. Ada cacing di dalam cacingnya. Dalamnya ada cacingnya lagi kan. Dia cacing-ception. Keren. Cacingnya segedi-gedi naga tuh ya karena di dalamnya ada cacingnya lagi. Benar. Kan kalau kita cuman biasa kan. Iya. Kalau putra itu kalau gak dikasih makan perutnya. Demo soalnya. Oh cacingnya demo. Bakar ban di dalam gitu. Pake toa. Bakar pager. Khususnya ditolong-dolongin cacingnya. Kan sejauh diajikin pusat gak mau karena takut cacingnya terganggu. Iya. Gila. Cacingnya lagi. Lagi relax nih abis. Iya. Lagi chill ya. Sejam lagi dia mulai. Bakar ban dulu. Baru dikasih otak-otak ke Mbak Wan nih. Jadi nanti. Sejam lagi mulai. Inilah. Naruh-naruh ban. Lagi makan bakal tuh. Gerebus lah. Oh gue tau. Jadi pas cacing mulai bakar ban itu ada bau asap kan. Oh itu saatnya kudapan. Kudapan dulu. Kudapan dulu gitu. Jadi langkasih lah. Bakwan. Otak-otak. Temen-temen lagi dan lagi nih cerita tentang cacing pink. Kita gak maju-maju nih. Gak kemana-mana nih. Iya bener. Gara-gara ngomongin naga di perutnya temen kita ya. Tapi selama gue udah ketepangi berat badan gue nanya. Iya kan. Semua. Semua tau. Semua. Karena kita tuh pasti cari ganjeman untuk bangun. Marah banget, marah banget. Gimana dong. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Sekarang perut gue udah bisa di situ. Eh. Gue udah dari 3 tahun yang lalu. Iya. Sumpah. Ape blotet. Ape blotet-blotet gue perut bawah bingung ngilanginnya gak tau gimana. Kayak susah banget. Nah jangan ya Dek ya pakai cacing pita. Makanya gimana ceritanya. Iya intinya dia udah. Jangan. Iya Dek. Jangan. Udah berkembang lagi ya. Itu ada lagunya Aiting Ting yang baru. Jangan lagi. Jangan. Ada lagunya Aiting Ting. Oh nempel lumayan loh. Iya baru. Padahal belum denger aslinya aku ya. Coba-coba. Nah awalnya tuh bener ternyata terjadi ya penurunan berat badan itu. Tapi tiba-tiba muncul gejala-gejala keram dan keram di lambungnya. Eh itu belum seberapa detikers ya. Tiba-tiba nih akhirnya dia kan datang ke dokter nih namanya dokter Su. Dokter Su itu bilang katanya kenapa ya kok ini pernyakitnya agak aneh gitu. Udah gitu dia bilang si cewek ini tuh pas pup tuh ada kayak yang bergerak di area anusnya pas lagi buang air besar. Bentuknya tuh kayak persegi panjang gitu. Nah udah gitu si korban ini TE inisialnya ya masih menganggap kalo itu tuh adalah ya itu emang proses wajar aja lah. Perut gue lagi dikuras nih lagi dimakan sama cacing-cacingnya gitu. Tapi lama-lama akhirnya dia mulai punya gejala-gejala yang lain yang lebih aneh kayak misalnya dia tuh punya ada benjolan di dagunya. Pas ditekan benjolannya langsung pingsan ke rumah sakit lagi ya. Nah di rumah sakit tuh dia masih banyak banget kayak gak jujur dia tuh sampe akhirnya dia kejadian pingsan lagi. Dan akhirnya mulailah ngomong jujur sama dokternya kalo gue tuh minum nelen obat cacing pita yang dalamnya tuh ada telur cacingnya gitu. Nah akhirnya si dokter ngerti kenapa pantesan si pup lu tuh ada kayak yang bentuknya persegi panjang itu. Ya itu memang senada dengan ternyata si cacing yang dia telan itu gitu. Habis itu dia sempet kayak ngerasa kepalanya pusing-pusing terus udah gitu juga jadi kayak sering lesu banget badannya. Nah akhirnya pas dicocokin ternyata bener itu tuh gejala dari si cacing pita itu yang akhirnya dia tuh kayak bertelur. Dan you know what si bagian yang di bawah dagunya jadi ada benjolan itu tuh ternyata cacingnya bertelur disana guys gitu. Gitu jadi kayak katanya kalo misalnya emang lo beruntung ya cacing itu gak akan bertelur. Dia di daerah dagu akan milih di daerah perut yang mungkin lo masih bisa toleransi. Tapi karena lo tuh apes dan cacingnya bertelur di dagu ya lo jadi lebih parah sakitnya. I mean siapa yang bisa tau ya kalo cacing itu akan bertelur dimana kan suka-suka dia milih dia dimana gitu. Ya udah akhirnya dia berhasil sembuh karena akhirnya dia jujur itu tadi gue minum cacing pita dalam bentuk telur. Dan tiga minggu di rumah sakit akhirnya dia sembuh lah dan bisa pulang. Tuh gila ya. Dan awal-awalnya tuh lo makin parah karena lo gak jujur sama dokter lo lo tuh kemarin abis nenggak cacing pita gitu. Nenggak. Nenggak. Arfi pasti ketrigger pas lo ngomong nenggak. Nenggak gini. Nenggak gini. Nenggak gini gue tuh gitu. Nenggak gini mineral. Vitamin. Vitamin dan mineral. Bener. Jago banget. Gitu. Lo tau gak sebenernya ini masih mirip-mirip berkaitan lah gitu ya. Ini pengalaman pribadi nih. Gak tau siapa kayak yang relate gitu temen lo siapa. Yang kejadiannya tuh dekat dengan kita. Gak ada tapi kan gue minum juga si apa yang namanya ya. Pokoknya minuman-minuman yang bisa bikin perut akhirnya mengeluarkan isinya. Oh minuman-minuman serat itu ya. Ya gitu. Dan itu tuh Anas tuh udah bilang, kak kalo minum ini hati-hati. Karena besokannya, misalnya minum malem nih besokannya pasti sakit perut gitu. Kak jangan ya kak. Jangan ya dek, jangan. Ini udah kak loh. Ini pegangnya kede. Tetep ya. Nah udah gitu gue awal-awal bilang, Enggak, gak ngaruh di gue aman-aman aja. Besokannya pun gue lancar-lancar aja. Tapi bener gue gak tau ya apakah kemudian perut gue lebih sensitif atau gimana. Sekarang gue tuh gak bisa minuman, minum itu lagi. Karena kalo gue minum itu lagi tuh perut gue beneran sesakit itu kayak di pelintir tau gak. Wah yuk abis itu lo gak akan pernah bisa minum-minuman apapun lagi di dunia ini yuk. Setelah itu lo akan cuman bisa minum. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Ya semalam sih gue abis minum soju, aman-aman aja ya. Aman aja ya. Aman aja. Nah gue tuh takutnya gitu yuk. Jadi waktu kita udah kayak ternodai dengan hal itu, kita tuh kesanannya tuh jadi lebih sensitif gitu. Jadi kayak mungkin tadinya lo makan cabe gak apa-apa. Tapi gara-gara kejadian usus lo luka apa-apa gara-gara obat diet, lo besoknya jadi gak bisa lagi makan pedes lah gitu lah. Betenya tuh gitu ya. Persis-persis ya, hati-hati lah ya. Lebih sensitif jadinya ya. Nah ada satu lagi informasi yang sebenernya tuh viral banget di sosial media. Gue udah bilang tadi ini kayak cocoknya buat what's on sosial media. Iya, gue tau lagi. Iya, tapi jawabannya dia gini. Ah males nyari kata netizennya gitu. Eh padahal komennya banyak tau yang dukung, supportif banget. Yang mana emang? Yang viral. Iya kan? Iya viral pada ke psikiater kan. Tuh itu juga gas viral tau. Gue tadi malam aja liat dua kali lo FYP di real satu. Di sosial media ramenya. Maka gue bilang, ini harusnya naik ke atas sosial media. Dia bilang, ah susah. Sudah gitu juga disini kan ada tulisan, ada review kata netizennya disini juga. Di artikelnya. Makanya gak ada. Ada. Gak, dia bales keserin-keserin yang tempel disitu. Emang anaknya tuh ya. Ya Allah. Iya dari IJ kita dibatain gitu maksudnya. Oh. Tapi sekarang jadi bias kan bedanya dari IJ sama what's on sosial media, Beth. Ini kayaknya gak ada ke psikiater. Itu kan? Itulah. Tapi ini jauh lebih viral daripada kes-kes yang tadi. Itu betul. Itu betul. Gue udah komentar dari tadi pagi. Tanya ruang. Mereka seringkali mengeluhkan sejumlah gejala kecemasan. Sampai dengan psikosomatis. Sampai rasa putus asa. Sementara dirinya terdiagnosis borderline personality disorder atau BPD. Nah BPD ini adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi persepsi orang. Tentang diri mereka sendiri dan juga orang lain. Dan kondisi ini berdampak pada kegiatan sehari-hari. Termasuk pola hubungan yang gak stabil dan intens, impulsif dan cara pandang tidak sehat terhadap diri mereka sendiri. Nah impulsif ini melibatkan emosi yang ekstrim dan bertindak atau melakukan sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Keluhan fisik juga ada gangguan regulasi mood dan juga emosi. Dari cemas sampai overthinking gitu katanya. Nah di tahap awal, Visti ini dan juga suami ngisi formulir screening kesehatan jiwa. Nah keduanya mendapatkan dokter psikiater yang berbeda. Sebelum ketemu dokter, kita diwawancara dulu nih sama perawat. Cerita tuh semua keluhannya. Menurut Visti, konsultasi dan pengobatan psikiater ini tidak kalah penting dengan pengobatan fisiknya. Hal ini yang disadari keduanya ketika sama-sama memiliki trauma yang disimpan. Dan baru disadari setelah mereka memutuskan untuk menikah. Jangan malu dan takut cari bantuan ke psikolog. Sakit psiki sama aja harus diobatin sama seperti sakit fisik. Malu itu justru kalau kita gak mau sadar kondisi kita. Jadinya malah merugikan orang lain. Gak sedikit warganet yang memuji cerita Visti dan juga suami. Mengingat masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya pengobatan gangguan mental. Keren banget nih bisa saling mengetahui dan mengerti satu sama lain gitu katanya. Ada juga yang bilang, please ini harus banget dinormalisasi. Gue setuju banget. Sekarang di jaman sekarang kita tuh kadang-kadang membawa beban atau bagage dari trauma masa kecil. Dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Dari kita habis diputuskan sama mantan kita gitu ya. Yang sering kali kita tidak sadari kita bawa kemana-mana. Pasti capek dong. Nah mungkin dengan bantuan psikolog atau bahkan psikiater. Itu semuanya bisa teratas dengan baik. Iya bener banget. Bahkan gue sering mendengar katanya detikers kalau ada perasaan yang kamu tekan. Pas kamu masih muda, masih kecil, masih remaja belialah. Apalagi remaja kan kayaknya case rentan dimana kita masih ringki tapi dalam masa pencarian jati diri ya. Jadi banyak berbenturan dengan sana sini gitu. Nah itu tuh kalau lo memendam emosi lo bisa keluarnya lagi tuh nanti di umur 40-an, 45-an. Karena gue pernah waktu itu interview kalau gak salah Tantri Kotak ya. Jadi dia juga dibantuin sama suaminya gitu. Karena tiba-tiba dia ngerasa ada emosi yang tiba-tiba kok kayaknya gede banget dan dia gak tau juga. Ya karena kita juga mungkin udah lupa guys case yang mana kita gak tau gitu. Makanya kita butuh si tenaga ahli profesional itu untuk mengorek gitu. Karena nanti kalau yang udah-udah ya gue kalau sama psikolog itu biasanya dia tuh gak pernah ngejudge, gak pernah kasih komentar tapi dia tuh terus memberikan pertanyaan yang akhirnya Oh dari jawaban yang gue keluarkan muncullah sih jawaban yang kita cari selama ini gitu. Melalui pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Sesimpel kayak dulu apa yang dirasainya terus kamu pengennya apa jadi kalau misalnya kayak gini. Nah berarti kalau udah ketahuan jawabannya seperti apa lo bisa melakukan tindakan apa. Dan kemarin juga ada cerita sedikit nih yo sahabat gue. Dia gue tau kalau dia tuh lagi perawatan sama psikiater dan gue pernah berapa kali dimintain tolong gitu. Kayak dulu eh ada obat gue gak ketinggalan gitu tolong kirimin dong karena dia beneran mesti satu hari satu gitu. Terus sekarang tuh kayaknya dia masih lanjut dan gue pernah satu mobil lagi rame-rame tiba-tiba dia nangis. Yang kayak padahal lagi ketawa-ketawa dan lagi ngobrol biasa aja lagi. Oh iya kemarin gue gini gini lagi cerita-cerita live update lah cerita kantor apa segala macem. Tiba-tiba dia nangis dan meletak yang di saat kita semua lagi diem juga. Abis itu kayak pacarnya yang bilang kayak gak gak apa-apa gak apa-apa gitu. Dan gue disitu melihat bahwa mereka masih pacaran aja belum nikah tapi udah suportif ya maksudnya pasangan satu sama lainnya. Abis itu temen gue berhenti nangis dan dia fine aja gitu kayak iya Beb jadi gue tuh lagi gini-gini gini. Dan kata psikiater gue emang kalo beberapa hari ini lagi sering muncul apa emosi yang tiba-tiba membunca gitu tak tertahankan. Nangis nangisin aja gitu. Jadi gue juga sekarang mulai embrace gue gak harus kayak ke kamar mandi dulu dan atau mungkin mereka dia ngerasa kalo safe space kita tuh safe space nya dia ya. Jadi dia mau tiba-tiba burst out disitu juga yaudah abis itu udah ngobrol lagi. Dan gue tuh kayak bisa, gue sempet mikir kok bisa ya orang tuh kayak gitu tapi ya balik lagi kita gak pernah tau apa yang pernah dia lalui ya. Jadi ya kita juga mulai normalize lah kalo ada orang yang lagi terapi terus reaksinya bisa tiba-tiba random kayak gitu. Eh gitu pun juga karena ini ngomongin masalah pasangan gitu ya yang pergi ke psikolog dan psikiaternya. Kita juga harus menormalisasi kayaknya kalo misalnya ada pasangan kita yang tiba-tiba kayak kayaknya aku pengen pergi mendapatkan bantuan dari profesional deh. Ya gak apa-apa juga ditemenin aja. Dan kalo misalnya dirimu ngerasa kayaknya gue gak sanggup nih untuk kayak gue juga punya masalah gue gak sanggup dengan masalah yang orang lain. Ya. Nah dibicarakan baik-baik dan ya ambil keputusan yang kira-kira sewais mungkin lah. Kalo misalnya mau ninggalin, mendingan ninggalin dari awal aja. Daripada nanti lu udah banyak banget ngasih harapan, ujung-ujungnya lu malah ninggalin nyakitin dan malah membekaskan luka baru buat dia gitu sih. Iya bener banget ya. Dan gak usah kesinggung ya kalo ada pasangan lu yang mau berobat apa segala macem dan gak usah kayak ngerasa, Hah? Emang lu gitu doang? Gak mesti ke tenaga profesional? Terus ada yang kesinggungnya tuh kayak in terms of gini lu yuk, terus fungsi gua tuh apa di lu? Iya, iya. Nah padahal kan sebetulnya lu juga you do your thing lah. Maksudnya dia bagus, dia mau gak ngerepotin lu dan mencari ke profesional help. Justru yang lu mesti lakukan, lu support aja dia ya lu anterin dia kayak apa nemenin gitu. Tapi itu juga bukan tanggung jawab lu, jadi gak usah merasa terbebani juga. Semangat temen-temen. Semangat ya buat temen-temen semuanya yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah kesehatan mental, atau mungkin lagi berobat, lagi dalam pengobatan gitu ya. Atau juga semangat buat temen-temen yang saat ini lagi KKN ya. KKN di Desa Penari? Engga. Engga di Desa Penari. Engga semua KKN di Desa Penari ini. Iya tapi itu sih brand image-nya ya KKN. Iya sih sama gue juga. Gue langsung kayak mendengar kata KKN, ih lu akan tinggal di desa yang berhantu. Ternyata bukan itu lagunya ya. Gue juga ke Gocek. Gue dengerin itu di Tiktok. Gue pengen nunggu soundtrack itu dari awam sampai akhir kagak ada. Gak ada. Tapi itu yang lebih nempel. Sorry banget nih KKN. Cocok gitu. Eh tapi soalnya lagi ada yang rame juga. Apa? Itu. Lihat ada viral katanya mahasiswi, eh mahasiswa KKN ya. Oh. Diup lilin pas lagi ulang tahun. Eh jadi kebakaran. Ya om lo setelah kemarin ada yang foto prewedding kebakaran ya, gara-gara mau seru-seruan ini ulang tahun. Coy. Gue tuh gak tau juga gimana harus komentarinnya, tapi menurut gue. Gede cuy. Kan kebakaran ini. Yang lu bayarin apa mikir bakar sampah? Ya mungkin itu semeja ini aja gitu kayak. Wuuuh gitu. Kalau itu kan masih bisa di kontenin dulu ya seru gitu. Kalau itu kan kayak cabut selamatkan diri anda. Save yourself. Oh iya. Eh gue benci tau lilin itu. Karena menurut gue jadinya tuh muncrat ke kue-kuenya juga tau si ludah-ludahnya itu. Ya kan. Juga kalau cuma cantik doang. Selesai. Oh iya. Gitu. Oh iya. Nah kejadian ini mulai jadi sorotan. Awalnya dari postingan tiktok at Panggil Minggu. Di awal video ada seorang mahasiswa lagi bawa kue lengkap dengan lilinnya. Lagi kakaknya di temen-temen ultah. Eh malah posko kebakaran gagal lilin gitu katanya. Dalam video berdua 13 detik ini terlihat dia lagi ngasih kejutan dan ada temennya yang usil. Dengan cara ngelemparin telur mentah ke mahasiswa yang lagi ulang tahun. Terus dia gak nyangka kalau lilin dari kue ulang tahunnya malah menyebabkan posko tempat kakaknya jadi kebakaran. Di video ini kemudian ada ya kayak suasana rumah lah jadi posko dan tapak para mahasiswa berusaha memadamkan api. Dan dalam upload video lainnya dari at Panggil Minggu ngungkapin kalau kebakaran tersebut tidak menyebabkan seluruh posko yang terbakar. Sebab hanya area wajan di dapur aja yang terbakar. Ya tetep aja sih menurut gue bahaya. Bahaya, ya bener. Itu tau lilinnya, lilinnya gak mati-mati itu kayaknya. Gini. Mungkin dia Belda. Belda. Lu udah tau Belda gak sih? Aku nada, aku nada. Eh Belda tuh bukan yang setengah-setengah itu ya? Itu Hudson. Hudson, Hudson. Kalau Belda tuh penari api. Oh, iya iya. Oh, dari Avatar The Legend of Ang. Temennya Rui. Rui. Rui Iskandar. Belumah. Tau, tau, tau. Kalau udah interview kesini. Interview. 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 Rui Iskandar. Rui Iskandar. Ya. Berikutnya ada yang rame lagi ya. Tapi lagi-lagi ini lebih ke what's on social media harusnya ya. Ada viral suratan anak penampilan orang tua jadi suratan bak resepsi nikah. Diambil dari Wallipop ini The Tickers ya. Dimana sang anak tergoler saja. Dengan balutan celana yang sepertinya belum kering juga ya. Syukuran itu biasanya kan sederhana aja. Tapi kali ini bener-bener dia tuh bikin kayak layoutnya tuh kayak nikahan banget tuh. Dengan ibunya yang minta disalamin gitu. Pengantin baru. Eh pengantin sunat. Ya. Udah gitu aja beritanya. Sebelajin? Ya. Sebelajin fungsional tuh gue liat-liat. Ya tapi kenapa ya? Ada ya orang tua yang emang pesta anaknya tuh harus gede. Iya. Bahkan kalau gue ya tapi gue juga sebetulnya gak mau gimana banget komenternya. Karena gue belum relate dan gue gak tau apa excitement yang dirasakan mereka. Satu tahun tuh menurut gue tuh lebih ke parti bapak ibunya. Karena anaknya juga belum ngerti. Iya, iya, iya. Emang gitu gak sih? Gak usah jauh. Menurut lu gimana Mas Randra? Anak umur satu tahun udah inget kalau dia dipestain? Enggak lah. Enggak ya? Ngangong, masih ngangong kan? Nggak? Masih uang. Tapi. Gak usah katanya aja cuma. Pak. Pak. Ibu. 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 Tapi gue udah selalu kayak gitu ya. Sama kayak ketika lu nikah juga kan rata-rata tamunya. Tamu orang tua lu kan biasanya. Iya sih bener juga, apalagi anak pertama ya biasanya, kayak hajatan orang tuanya. Oh soalnya kenapa gue nanya yang tadi anaknya ngerti apa enggak? Karena jujur aja ya, gue tuh kemarin sempet seneng mendengar ada flight yang kids free. Gue sama temen-temen gue kayak wuuuh bersorak sekali gitu, karena kan sebetulnya bukan nyalahin anaknya juga, karena itu bukan apa yang orang-orang bisa lakukan kalo anaknya udah nangis. Tapi sebetulnya gue dalam hati mikir orang tuanya punya opsi untuk dia tuh gak membawa anaknya traveling. Iya. Cuma kemarin gue tuh nemu komentar-komentar di tiktok bahwa banyak yang bilang anak itu kalo dibawa traveling, katanya dia tuh bakal perkembangannya lebih cepet, karena dia tuh dipaksa ketemu orang baru, banyak yang tiba-tiba katanya, bahkan travelingnya tuh kayak cuma ke Sumatera gitu ya, ketemu orang tuanya tapi dibawa naik pesawat gitu, tadinya katanya anaknya gak bisa ngoceh, abis itu pas pulang-pulang traveling langsung anaknya bisa ngomong. Hah kok bisa? Tadinya kayak ada speech delay gitu, udah gitu ada yang komen lagi juga, ih anak gue gak jalan-jalan ya, udah umur setahun berapa bulan atau berapa tahun lah intinya, tiba-tiba pulang dari traveling, eh pas lagi travelingnya dia jalan, karena dibawa jalan di pantai, nah itu gue gak ngerti, apakah Triplama sudah mencoba teori itu? Karena waktu anak gue lahin pantai, jadi gak ngerti. Oh iya iya. Atau mungkin anak lo gak ada yang keterlambatan delay-delay kayak gitu kali ya perkembangannya. Tapi jadi ini pada heran karena anak gue tuh kalo makan, makan aja gitu. Gak milih-milih ya? Gak milih-milih gitu, mau makan banyak aja gitu. Ah. Nah ternyata, si anak gue itu kalo dari kecil itu udah dibiarin nyeker di lapangan gitu. Erting-erting ya, seperti. Biarin aja tuh, dia buling-bulingan. Gak jatuh gitu lari-lari sana sini tuh, biarin aja di lapangan gitu. Iya bener. Ah jangan kotor-kotor. Iya. Biarin aja tuh. Emang gak peduli apa anak. Gak bilang. Gak tapi kan Triplama tuh SMA juga SMA alam gitu kan. Jadi kayaknya dia juga paham akan pentingnya alam buat tubuh kembang anak. Jadi anaknya kayaknya gak ragu ekspor ya. Anak gue udah membajak sawah kok. Sama kerbau, membajak sawah. Gitu dong Triplama, ngedrop. Dia kan gini, kalo gue pulang kampung ke rumah istri kan masih banyak sawah kan. Kalo sawahnya lagi mau tanemin padi atau lagi ini, dia juga pengen di sawah. Oh. Lumpur-lumpur. Ah I see. Itu tuh sesuatu kegiatan yang gue sering lihat. Karena waktu kecil gue kan sering, tau gak sih di jalan yang sepetak buat di sawah gitu. Iya. Kayak punggung ular kan, kiri kanan langsung jatuh kan. Cuma gitu doang setapak. Nah for some reason untuk kita kecil tuh gue seneng banget jalan disitu. Karena kayak main benteng Takeshi gitu loh rasanya. Nah gue tuh ngeliat. Kalo ada orang mau jalan arah berlawan kita tuh ngerasa itu tuh musuh. Iya, iya gitu. Wah kita harus bisa gak lewatin. Itu, itu, itu. Nah tapi gue tuh sering banget ngeliat ada anak-anak bocah lagi. Di, mandi. Bukan mandi ya, main aja di rumpur-rumpur itu. Gue tuh pengen banget nyobain. Tapi kan seperti biasa orang orang tua. Gak boleh kotor kita. Gak boleh kotor. Majunya iya. Iya. Aduh ntar kotor masuk mobil. Mobilnya kotor apa segala. Nah itu tuh bikin gue ngerasa jadi kayaknya hidup gue tuh terbatas sampe. Setelah kira gini juga. Karena itu ya. Sedangkan mungkin anak-anak itu tinggal pulang mandi. Bener ya? Kalau lu kan. Itu gue belum pernah lagi. Apalagi kalau yang terbau-terbau yang bukan yang pake mesin. Sama gue juga pengen mencoba menanam padi sih. Pantes di umur segini lu masih sering ini ya ngebajak ya. Semua orang dibajak kalau itu. Iya seru banget. Oh sama itu juga katanya anak kecil tuh kalau dibawa travelling. Karena kan kalau travelling tuh most likely lu jajah di luar ya. Jadi katanya si anaknya secara alam bawah sadar tuh gak akan milih-milih makanan nantinya. Oh. Maksudnya mendengar fakta itu. Atau kalau emang bener terbukti gue jadi lebih sedikit toleransi sih. Kalau ada anak berisik yaudahlah biarin si anak itu jadi. Akan punya banyak perkembangan gitu. Sama gue juga. Gue kalau misalnya lagi dimana-mana yaudah gitu. Cuma kesel gue tuh soalnya. Oh gue tuh kalau kesel. Kalau lagi nonton film misalnya 17 plus. Tiba-tiba anak kecil yang teriak-teriak itu baru gue kayak. Gak itu orang tuanya aja menurut gue. Ya itu biasa orang tuanya jangan dibawa. Iya. Kalau lu di pesawat kan ya mau gimana lagi kan. Kadang-kadang dia mau traveling. Cuma kan ada yang orang buleh tau gak sih. Bikin beberapa hal yang bisa lu lakuin. Salah satunya kayak. Lu misalnya ngebukusin permain kecil-kecil. Jadi lu ngasih ke orang sebelah lu kayak. Maaf ya kalau anak saya nanti nangis gitu. Oh iya bener-bener. It's really nice gesture gitu ya buat gue. Bener-bener. Gue sih seneng. Yang ada kayak. Sorry kalau anak gue berisik soalnya dia belum tidur 12 jam gitu. Iya bener jadi kayak misi dulu ya. Nah gue mah biarin aja orang-anak lari-larian gitu. Tidak pria. Tidak pria. Nih jangan dilarang lah. Emang pasennya mereka tuh main. Udah biarin aja. Maksudnya kalau misalkan dia ganggu kasih tau aja. Bukan yang dulu. Anjir itu kaget sih. Nanti malah trauma gitu. Terus kayak jadi kayak yang iklan video, eh video yang kena petir itu ya. Gitu. Karena banyak orang-orang kantor bawa anaknya gitu. Iya. Karena jadi lari-larian dibuat gede banget sih. Enggak gue juga. Sama ini juga di festival sekarang banyak ya yang friendly buat anak-anak. Kalau capek ada rental si stroller juga. Jadi kalau anaknya udah gak mau jalan, gak mau lari ya tinggal didorong lagi gitu. Oke. Iya. Itu jadi biar terbiasa dugem dari kecil ya. Karena udah dang dang bang 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 bang. Udah biasa juga. Tapi gue setuju. Kalau punya anak atau anak kecil itu bisa untuk diajarkan tumbuh kembangnya. Nah. Lu tau gak? Dihugengkornat. Ada apa? Kita mau ngebahas tentang anak-anak yang kemudian diajarkan untuk bisa membuat ekopilo. Wah workshop ya. Workshop. Jadi nanti gitu. Dari sampah. Kalau mau minta maaf, orang yang ngasih permen. Kalau boleh ngasih permen kita kasih bantah. Bener, bener, bener. Karena kalau Eko Santoso kan lagi di Chicago. Oh belum pulang. Jadi ini ekonya, Eko Pillow dulu kita bahas ya. Boleh ya. Kalau Eko itu belum pulang ya. Gitu. Kita bakal bahas bentar. Udah persiapan. Gitu, bentar loh dia. Ada gitu kepeduliannya. Gerak tuh ada. Makasih ya. Enggak. Itu juga pertanda dia dengerin loh. Iya. Makasih ya. Makasih kamu tuh ada. Gitu. Tapi kadang-kadang dia tuh suka dengerinnya. Kalau kita lagi kata-kata yang aneh. Kayak ngomong Eko Santoso. Dia masuk. Gitu. Dia masuk aktif gitu kayaknya dia. Sarafnya tuh kayak terpanggil sama dia. Oh bener. Pinter banget Arfi. Multi talentan ya. Multi tasking. Oke. Detikers. Yuk kita akan ketemu sama polisi-polisi berprestasi. Dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Setelah yang satu ini. Tetap di Detik Pagi. Jangan. Gitu. Oye. Bawahannya pengen olahraga apa ya nanti gitu. Langsung kayak pengen dibakar-dibakar gitu kan. Banget-banget. Iya kan? Gak ada pole dance. Apa? Tapi tidur dulu bener. Aku tidur siang dulu sih harus. Kalau gak aku cranky. Lu apa? Lu pole dance? Pole dance. Ngapain? Di tiang. Ngapain lu? Aku mau milih olahraga kan gue. Tapi gue penasaran sih pole dance. Terus karena dia tuh tangannya loh yang megang. Kakinya tuh kadang ada yang gak nempel. Jadi menurut gue itu gimana powernya? Nah itu jadi pertanyaan. Terus kan gue tunjukin, Nifi. Badan gue mau kayak gini. Mustahil! Udah diremehin sama Putra juga. Mustahil mah. Mustahil. Terus nanti kan kalau pole dance tuh harus ini. Harus most likely orang pasti pake bikini atau underwear doang. Soalnya harus ini, touch skin. Iya bener. Gak bisa kalau pake baju, pake legging ketat gak bisa. Harus skin to tiang gitu. Kan kalau trip sama-sama aman. Karena dia ngerasa badannya bagus. Bagus. Patatnya ada. Iya. Jadi dia gak apa-apa kalau pake yang pendek-pendek gitu. Dia mah justru pengen nunjukkan ya. Jadi menurut gue itu tuh harus ada olahraga utamanya. Olahraga utamanya apa yang bikin badannya jadi bagus. Abis itu lo pamer di pole dance lah. Gak bisa badan lo bagus dari pole dance. Menurut gue kayaknya jauh deh. Bener. Eh ngomongin pole dance ya. Ini ada polisi. Pol, pole. Pole dance, polisi. Iya kan? Yang satu ini soalnya spesial banget. Nani suka olahraga juga. Karena sekarang lagi olahraga. Lagi lari pagi. Masa? Lari pagi. Masa? Eh kita siapa dulu kali ya? Kita siapa tau dapet view-view lagi dimana gitu dia ya. Wow selamat pagi. Ada Ibda Edwin. Ibda Edwin. Hai Ibda. Hai. Sebentar kita cek dulu. Namanya adalah Ibda Edwin Riccardo Mangare Kapolsek Manipa. Betul? Iya itu yang saya. Halo. Kita panggil apa nih? Halo. Pak Edwin. Ya Pak Edwin nama paginya kita. Pak Edwin aja. Pak Edwin denger-denger lagi lari pagi hari ini. Apalagi jalan santai atau gimana nih? Biasa kita tetap fokus di pelayanan. Kalau memang ada laporan pagi ya kita. Oh lagi laporan pagi ya kita. Oh. Kalau ada waktu luang. Kalau ada waktu luang. Kita olahraga. Kalau memang. Ya tugas lebih penting lah. Oh iya bener. Berarti biasanya coba kita tanya. Kalau Pak Edwin. Olahraganya biasanya ngapain tuh Pak? Olahraga itu. Kalau untuk saya tuh. Jalan juga bagus jalan. Jalan. Betul. Betul. Aku juga suka jalan Pak. Iya katanya kalau mau ngurangin lemak di badan. Malah jalan lebih bagus. Jalan. Harus yang terjaga gitu. Bapak Edwin biasanya seminggu berapa kali Pak olahraga? Biasanya di hari hibur. Oh di hari hibur. Atau sore. Atau sore sore. Soalnya ada waktu luang. Ada waktu luang yang kita olahraga. Mantap, mantap, mantap. Tapi keliatannya nih Pak Edwin juga kalau ada waktu luang. Selain olahraga juga ini ya. Bikin anak-anak binaan. Jadi punya workshop supaya bisa mengurangi limbah juga. Bener-bener. Kita denger-denger katanya Pak Edwin tuh ngajaran anak-anak untuk bikin Eko Piloni di Kecamatan Manipa Maluku. Ini nih wilayah kepulauan yang gak punya tempat pembuangan akhir. Coba boleh cerita sedikit gak sih Pak? Kok bisa ada tempat atau wilayah yang gak ada tempat pembuangan akhirnya nih Pak? Memang saya bertugas, saya menjelaskan awalnya saya kan bertugas disana sudah kurang lebih 7 bulan dari bulan Maret. Jadi di Kecamatan Piloni ini Pak itu kan merupakan pulau tersendiri Pak. Dia bagian dari Pulau Seram bagian Barat Provinsi Meluku namun dia tersendiri memang. Nyarak tempuhnya dia terpisah dengan Pulau Seram. Berarti harus pakai ini lagi kapal lagi buat kesana? Kita harus menggunakan speedboat kurang lebih 3 jam dari kota Ambon. Masa! Wah dari Ambon aja udah 3 jam dan itu lewat jalur laut ya pakai speedboat pula gitu. Jadi ini pasti mungkin agak sedikit kendala dari akses untuk menuju ke tempatnya. Nah itu apakah itu salah satu alasan juga kenapa disana gak ada tempat pembuangan akhir nih Pak? Ya memang karena memang gilayanya disana kan gilayai Kecamatan yang memang ya disana saya tidak melihat itu. Hanya saya memang terpanggil melihat situasi yang ada sehingga sampah-sampah ada yang bercerakan di kisir pantai ya kita menuju saya kan kita membuat sesuatu lah walaupun sedikit kita buat sesuatu sehingga kita membuat masyarakat. Pak ini terlihat juga pada tayangan videonya bahwa anak-anaknya sepertinya sedang memungut sampah-sampah plastiknya ya untuk nanti diolah kembali gitu. Dan bersama dengan Pak Edwin ini denger-dengar sampah plastiknya itu diolah menjadi bantal atau lebih tepatnya disebut ekopilo. Nah mungkin Pak Edwin boleh cerita dulu nih kenapa ide awalnya plastik ini diolah menjadi bantal tadi gitu bukan bentuk yang lain. Memang ada beberapa cara untuk mengelola sampah plastik yang saya berkoordinasi dengan bantal sampah di Maluku ini. Saya lihat memang ada dua yang saya diberikan masukan atau semacam pengetahuan bahwa ada yang sampah memang ada yang tidak bernilai tapi ada yang bernilai. Artinya ada yang bisa dikelola dan ada yang lama ini belum bisa dikelola. Jadi ada dua hal yang pertama kita bisa membuat itu menjadi ekopuffing kemudian yang kedua ekopilo. Nah saya melihat disini antara ekopuffing dan ekopilo memang yang paling sederhana dibuat ya ekopilo. Karena dia prosesnya tidak terlalu lama. Itu alasannya sehingga saya memilih ekopilo awalnya. Ya jadi ini ya untuk pengelolaannya lebih gampang dan lebih singkat juga. Ya sejauh ini si ekopilo ini tuh langsung digunakan oleh masyarakat atau mungkin siapa tau nih membuka mata pencarian yang baru juga apakah mungkin ada yang dijual juga? Jadi memang karena saya bertugas begini baru 7 bulan. Mbak jadi saya memulai ini kan dari bulan Juli. Ya kisar tanggal 14 Juli lah saya lihat. Jadi ini awalnya kan kita edukasi dulu. Yang paling mudah kita dekati sekarang ini kan remaja kemudian anak-anak yang kita bisa berikan edukasi kepada mereka sehingga dari anak-anak ini kan sedepan mereka menjadi orang dewasa dan pengetahuan ini bisa dipakai untuk kedepannya. Jadi harapan saya ketika saya bertugas di Kecamatan Melipa ini bukan hanya penjaga kapasipas tetapi memang benar-benar bisa membuat satu kebiasaan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat ini mengetahui bahwa sampah ini kan bisa dikelola. Ya lewat ekopilo itu salah satunya. Pak Edwin mohon izin nih maafkan atas ketidaktahuan diriku tapi aku penasaran juga kalau ngomongin dari tadi tentang ekopilo. Ekopilo itu bentuknya seperti apa sih dan bagaimana cara pembuatannya Pak Edwin aku penasaran. Jadi begini saya kasih gambaran Pak mengenai ekopilo sederhananya begini. Jadi kalau Bapak lihat kurang lebih kalau pembungkus snack itulah. Kebayang Pak. Pembungkus snack itu seperti makanan ringan kemudian wafer itu. Itu nanti kita unggut kemudian kita cuci dengan detergen kemudian kita keringkan dan kita gunting ya seperti ada pada gambarnya kita gunting. Kemudian nanti diletakkan di satu wadah plastik itu dijahit kemudian dibuat sarungnya. Sarungnya bisa menjahit manual maupun kondusin nanti diberikan roslet ini. Jadi singkatnya begitu ya. Dan secara-secara itu pembuatan ekopilo. Oke. Dan itu bantalnya berarti bisa ibaratnya bantal begitu ya Pak ya. Bantal itu bisa dipakai untuk bantal di tempat duduk kah atau buat tidur juga bahkan bisa. Ya kalau untuk wilayah kita memang kita kan ya bisa dikatakan jauh dari perkuatan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan kan pasti berguna lah untuk kita bisa gunakan untuk bantal kursi. Bahkan lebih banyak saya sering pakai juga untuk tidur juga. Di pesisir pantai gitu ada tempat tidur ya saya tidurnya disitu menggunakan bantal itu. Wah seru banget Pak. Kebayang sih lagi di pesisir pantai kayaknya menikmati hidup banget ya Pak ya. Ya memang kita siap di mana sih Pak? Di pantai, di kota siap. Oke. Pak ini mungkin bahwa dijelasin dong karena kan sepertinya prosesnya terlihat mudah ya. Soalnya melibatkan anak-anak gitu. Jadi kayaknya mereka juga sambil memanfaatkan daun ulang sampah juga sambil berkreasi dan bersenang-senang. Ini tahapnya itu seperti apa sih Pak untuk bisa jadi satu unit mungkin katakanlah ya. Eko pillow dari pengumpulan plastiknya. Apakah mungkin ada proses dibersihkan dulu dikeringkan atau mungkin dijemur. Nah itu berapa lama prosesnya Pak? Ya prosesnya itu kurang lebih kita kalau memang maksimal yang satu hari lah. Karena kita kalau cuci kan kita butuh pengeringan tergantung situasi itu aja pada waktu itu. Karena kalau saya hitung itu dari plastik kantong merah itu Mbak. Yang kantong yang warna merah. Plastik besar yang merah itu. Saya butuhkan sekitar sembilan untuk mendapatkan satu bantal kursi itu ya. Seperti di gambar. Ya. Jadi memang sangat membantu apabila setiap warga atau setiap anak punya bantal kursi. Pasti bantal seginis ini pasti tampah itu pasti berkurang. Oke. Ini kelihatan ya lucu sekali dengan warna-warna yang berbeda karena kan hasil dari gunting-guntingan gitu. Ya itu warna-warna itu. Ya. Kemudian untuk jenis plastiknya apakah ada dibedakan atau semuanya? Karena mungkin kan ada katakanlah dari botol plastik misalnya. Atau tadi juga dilihat di gambar ada seperti plastik bekas bungkus makanan ciki-ciiki anak-anak gitu. Ya benar-benar. Memang kalau plastiknya kalau ciki kita memang itu satu jenis sudah. Kita langsung gunting saja. Tetapi itu kita tidak menggunakan untuk bantal ekopilo kita tidak menggunakan bekas aqua atau sejenis botol itu karena itu termasuk dalam proses di ekopuffing nanti. Eko puffing. Kalau ekopilo dia di apa yang lentur lah. Snack-snack itu kan dia tidak itu. Kalau plastik kan dia sifatnya keras jadi belum bisa untuk bantal. Tidak tepat untuk bantal hanya ekopilo yang bisa. Snack itu di ekopilo. Oke. Pak Edwin kepikiran gak sih buat mendistribusikan ekopilo ini yang kemudian juga dijual agar bisa menambah gitu ya pendapatan dari adik-adik kita yang melakukan ini gitu makon ekopilo ini? Ya kalau ya bagus masukannya terus ya ya masukan ini baik juga. Tetapi memang memang di lapangan ini kan keberadaannya memang plastik-plastik yang ada ini kan selain dia ada tapi dia juga terbatas sebenarnya. Karena kita membayangkan saja kalau satu anak dia menggunakan plastik sekitar 9 kantong kalau jumlah anaknya sekitar 500 aja sudah bisa selesai plastik-plastik di daerah kecamatan itu. Targetnya begitu. Oke. Jadi kalau untuk visual kita belum yang pasnya sekarang kenyataannya belum ke arah sana karena untuk digunakan pribadi dulu. Ya karena soalnya orang-orang zaman sekarang Pak Edwin kayaknya udah pada mulai peduli juga sama lingkungan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kayak gini tuh biasanya ada tuh pangsa pasaran sendiri gitu kan. Kayaknya menarik aja kalau misalnya sekarang ada orang yang mau membeli produknya dan kemudian tuh punya nama sendiri gitu. Kayak misalnya Eko, Pilau, Manipa gitu misalnya. Kayaknya kan menarik ya Pak. Jadi bisa memasarkan Manipanya juga siapa tahu makin banyak juga para wisatawan atau turis yang mau main ke Manipa sana ya Pak ya. Iya. Yang pastinya karena wilayahnya kan gak kesisiran. Kedepannya yang penting saya punya target itu memang harus sampah plastik ini kita memang harus keresaikan karena ini berpikir tentang jangka panjang. Bukan hari ini saya masih akan datang. Ya karena butuh jutaan tahun untuk menguraikannya ya. Betul. Pak Edwin kalau komentar dari orang tua-orang tuanya seperti apa nih melihat anak-anaknya gitu berkegiatan, kegiatannya positif dan juga sambil bikin workshop Eko, Pilau. Karena kan tadi denger-dengar juga bisa sampai seharian ya aktivitasnya. Mungkin juga ini orang tua melihatnya kayak ah yaudahlah anaknya daripada main-main gak jelas. Mendingan sekalian aja nih nongkrong sama Ibda Edwin gitu jelas-jelas jadi barang yang berguna dan juga mengurangi limbah gitu. Seperti apa sih komentar orang tua di sana? Jadi memang kalau saya melihat keadaan di sana memang anak-anak itu bukannya beraktif sedapkan karena kita terkendala dengan jaringan signal 4G ini juga masih terkendala di sana. Jadi memang di sana kita banyak bermain seperti zaman-zaman 90an lah. Ya jadi memang ya kita memang menyatu dengan ya memang karena kegiatan mereka kan tidak di apa main game atau apa mereka lebih fokus di kehidupan yang nyata lah. Kita tidak di dunia maya gitu tapi mereka memang aktivitasnya memang lebih baik. Mereka yang menjalani itu karena aktivitas pilihan sambil bermain mereka bisa sama-sama kita. Dan orang tuanya sangat mendukung karena memang bagian daripada kecintaan terhadap kecintaan kan kita yang positif pasti didukung oleh pihak pemerintah desa kemudian apalagi orang tua pasti memang sama-sama kita. Ini kayak blessing in disguise aja gitu ya di satu sisi sebenarnya agak miris karena sinyalnya belum terlalu bagus di sana. Tapi di sisi lain dengan gak ada sinyal maka adik-adik kita anak-anak kecil yang ada di sana justru punya kesempatan untuk bermain permainan yang ibaratnya sosialisasinya juga lebih banyak. Ketemu sama lebih banyak orang kreatifitasnya juga otomatis akan terpacu gitu ya. Ya salah satunya dengan membuat ekopilo yang satu ini kan bikin adik-adik kita sekarang punya kemampuan lebih. Betul ya yang mana sebetulnya itu dikangenin Pak katanya sama orang tua zaman sekarang untuk bisa punya anak-anaknya yang masih interaksi langsung karena semuanya kan sekarang sepertinya sudah terpaku dengan gadget ya. Pak Edwin tapi kalau boleh tahu untuk masyarakat yang tinggal di Pulau Manipa Maluku ini rata-rata mata pencariannya itu apa sih Pak utamanya apakah mungkin nelayan atau mungkin berkebun? Iya berkebun, berkebun ya hasilnya cek kemudian kalau nelayan akan melaut. Oke jadi dua-dua itu ada ya mata pencarian berkebun dan melaut gitu ya. Nah Pak Edwin ini kan sekarang sepertinya sudah berjalan ya untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik yang lebih apa ya lebih fleksibel gitu ya seperti tadi bungkus ciki atau makanan ringan. Nanti berikutnya apakah kepikiran juga nggak sih Pak untuk ke tahap berikutnya karena saya yakin juga sepertinya sampah plastik dari botol-botol minuman juga nggak kalah banyaknya ya apakah nanti sudah ada ke arah sana juga Pak untuk mengembangkan lebih lanjut? Ya tentu saya melihat situasi di sana motor-botol plastik ada dan kita akan mengupayakan cetakan karena kita butuh cetakan untuk ekopuffing. Ya, ekopuffingnya kita menggunakan cetakan jadi kita butuh proses untuk kedepannya. Tentu kita bersinergi dan berkologasi dengan pihak-pihak terkait. Ada harapan nggak dari Pak Edwin mungkin siapa tahu ya kalau ternyata dikirimin Pak alatnya gitu untuk bisa akhirnya mencetak karena bisa jadi sampah-sampah yang lebih keras ini plastiknya tuh bisa jadi kayak sampai ke kursi kan gitu ya Pak ya seperti yang kita tahu juga dan itu bernilainya lumayan tinggi sih Pak karena dilihat selain dari nilai gunanya tapi nilai estetikanya juga gitu. Ya, saya tertarik memang dengan ekopuffing kedepannya karena di sana sisir pantai dan salah satu bahannya kan pasir. Ya, botol aqua itu kan nanti disampur dengan pasir juga kalau dalam proses pembuatan ekopuffingnya saya pelajari. Jadi memang potensinya kedepan bahkan nanti ekopuffing ini mungkin bisa lebih karena sifatnya botol aqua ini kalau di laut kan dia tetap akan ke pisisir. Kalau dia masih dalam tertutup kemudian ada udara di dalam dia pada musim-musim tertutup dia akan naik ke pisisir. Itulah kesempatan kita mengumpulkan. Oh iya iya iya. Pak Edwin, ini kendalanya sebenarnya di apanya sih Pak? Ketika tadi Bapak kan bilang saya mau sebentar lagi menyasar ekopuffing gitu ya. Apakah kemudian butuh peralatan kah atau mesin yang mahal untuk mengelola ekopuffingnya atau ada kendala lainnya nih Pak? Siapa tau lagi ada yang denger nanti tiba-tiba ada batuan data atau alatnya bahkan gitu ya. Boleh diceritakan Pak Edwin. Pak, kalau kita akan mengupayakan ya ada lah. Tapi kalau memang ada yang mempunyai ya kita... Sangat terbuka ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa Pak di dunia ini kita sendiri pasti harus bersinar. Kan gotong royong ya Pak konsepnya ya. Betul. Berarti apa itu Pak kendalanya? Apakah karena memang butuh mesinnya kah atau seperti apa sih Pak? Ya kalau kita yang manual sudah bagus kalau ada. Memang kita lagi menyiapkan. Hanya sementara ini kan saya harus menyelesaikan yang tentang ekopilo. Harus benar-benar berdampak karena harus ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul bersama. Kedepan saya akan menargetkan memang contoh di setiap sekolah nih. Seperti sekolah satu ini saya sosialisasi atau memberikan edukasi ke sekolah ya. Kita targetkan sekolah ini jumlahnya berapa gitu. Contoh bantel ekopilo nya kita minta 10 gitu. Saya siapkan sarung pantalnya 10-10. Bayangkan aja kalau sudah 5 sekolah kan sudah 50. 50 kalau dikali dengan 9 tas plastik kresik merah itu ya lumayan banyak gitu. Itu plastik yang sudah dikumpulkan. Betul amin amin. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak. Dan tadi juga sebetulnya kita sama-sama mengencourage nih. Siapa tahu ada yang nonton tayangan ini gitu ya. Bisa mewujudkan keinginan Bapak juga yang lebih besar untuk nanti bisa mengolah sampah-sampah lainnya dalam bentuk plastik yang lebih keras juga. Pak tapi sejauh ini bantal ekopilo yang sudah diproduksi nih. Yang ada di Pulau Manipa gitu ya. Setiap rumah sudah ada satu nggak Pak? Atau mungkin cuma setiap rumah yang ada anak kecilnya. Karena mungkin anaknya yang habis ikutan workshop dibawa pulang ke rumahnya gitu. Belum, belum. Sementara ini memang karena kita di sana punya rumah baca. Jadi Mbak Bintangki pas di wilayah salah satu dusun dan desa di sana. Itu sementara yang aktif memang anak-anak itu yang ada rumah baca. Di Walang Baca itu rumah baca. Kita punya rumah baca di sana juga yang perlu dikirimkan. Sehingga anak-anak ini yang seringkali aktif di dusun dan desanya. Belum semua Pak. Hanya kalau di polsek saya sudah saya juga menggunakan. Di kantor Bapak sudah ada ya bantal-bantal hasil karya anak-anaknya ya. Ya itu, sambil santai di pesisir pantai, sambil tiduran pakai bantal, sambil minum kelapa muda atau nggak kopi. Wah enak banget itu, nggak ada lawannya itu. Iya benar Pak. Ya kita biasanya kalau di kota kan merintukan laut. Tapi kalau orang di laut juga merintukan. Pengen ke kota ya. Benar. Sudah bosan ya Pak. Kita selalu pengen punya yang kita nggak punya Pak. Wah Pak, berarti targetnya seperti apa Pak? Kan tadi disampaikan katanya sekarang mau fokus dulu untuk ekopilo, setelah itu ekopaving ya. Kira-kira targetnya di tahun kapan tuh Pak? Ya akan beralih ke ekopaving? Saya benar-benar harus melihat dampak. Jadi memang untuk sementara ini kan ada di dua desa yang saya sudah dekatkan mengenai ekopaving. Ini nanti keseluruh sekolah dan setelah itu baru saya harus ke ekopaving. Jadi selesaikan yang ada dulu. Kita memberikan pemahaman. Karena bagi saya, saya bertugas disitu kan tidak mungkin selamanya disitu. Betul Pak, itu dia. Jadi yang saya bisa tinggalkan hanya satu pengetahuan atau satu kebiasaan, menjadi satu kebiasaan buat anak-anak sehingga walaupun ketika saya sudah jadi bertugas itu ada sesuatu pesan yang jangka panjang yang saya bisa berikan buat mereka. Jadi meninggalkan apa Pak? Hanya itu saja. Ya setuju, setuju banget. Benar-benar Pak. Jadi siapa tahu nanti mungkin justru anak-anak ini ya yang akan menjadi penerus kita, yang akan mengembangkan Pak teknologi dari pengolahan sampahnya. Jadi mungkin di awal Pak Edwin ajarin untuk mengolah limbah yang kecil-kecil, sampah-sampah ciki. Lama-lama siapa tahu mereka tergerak untuk nanti seiring dengan mereka tumbuh besar, mereka sampai bisa mengolah sampah yang lebih banyak lagi, dan mungkin menggunakan alat yang mereka upayakan sendiri juga nantinya ya Pak ya. Iya, saya yakin pasti bisa. Kedepan, apalagi sekarang kan banyak anak-anak inovasi. Cetakan itu kan bisa dibuat. Iya betul sekali. Kita hanya memberikan motivasi, inovasi ini untuk membagikan kesedaran. Iya, luar biasa. Betul. Mudah-mudahan ini anak-anak yang sekarang sudah sering duduk bareng sama Pak Edwin, sudah terbiasa mengolah sampah. Jadi mereka tertanam dalam dirinya ya Pak ya, bahwa sampah itu sebisa mungkin kita yang uraikan sendiri dalam bentuk nilai guna benda yang lebih bermanfaat lagi. Betul dan mudah-mudahan bisa belajar banyak dari Pak Edwin gitu ya, sebagai seorang polisi yang tidak hanya ibaratnya membantu sampah-sampah masyarakat gitu ya, tapi juga bisa membantu sampah-sampah lainnya untuk berguna bagi masyarakat ya Pak ya. Sampah benda ya. Iya memang prinsipnya begitu Pak. Kalau saya pribadi, sebetulnya kita berguna, hidup ini yang penting kita bisa berguna bagi masyarakat. Iya benar. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Bapak Edwin makasih banyak ya buat inspirasinya pagi hari ini ya. Kita senang banget bahwa di sana, terlebih tepatnya di Pulau Manipa, Maluku tuh ada anak-anak yang dari kecil udah ditanamkan rasa kesadaran terhadap pengelolaan sampah sendiri nih, oleh Pak Edwin mudah-mudahan ini terbawa terus sampai mereka besar dan sampai dimanapun nanti mereka berada deh pokoknya. Dan benar-benar pesan Pak Edwin sekarang ini bisa sampai ya untuk detikir semua di luar sana bahwa kita sebagai makhluk hidup, apa saja yang sudah kita berikan bagi sekitar kita dan juga bagi alam. Coba dipikirkan dengan baik dan silahkan renungkan ya. Pak Edwin terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibda Edwin Ricardo Mangare dari Kapolsek Manipa. Terima kasih Pak Edwin, selamat bertugas kembali. Selamat buat teman-teman di sana, selamat buat adik-adik di sana juga ya Pak ya. Sampai jumpa. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Oh ya seru ya. Soalnya kalau misalnya bikin legacy gitu ya, apa yang kita wariskan, kalau cuma duit doang pasti habis. Jadi mendingan berupa kayak gini aja, ilmu yang kemudian bisa digunakan terus-menerus, bahkan sampai turun-temurun ya udah mereka bisa bikinnya kopi lo ini. Betul dan juga lebih ke mindsetnya ya, nanti mungkin mereka kalau misalnya ada yang tiba-tiba capek gitu, kayak ih banyak banget sampahnya, nah nanti dia jadi kepikiran kan, oh iya ternyata sebagai manusia kita tuh jangan banyak konsumsi sampah gitu, kalau bisa se-zero waste mungkin targetnya gitu, luar biasa deh. Dan Pak Edwin juga sepertinya sadar bahwa polisi kan kayaknya gak mungkin cuma bertugas di satu tempat ya. Yes. Jadi pasti dia berpikir juga untuk apa nih yang bisa gue turunin nih buat masyarakat di sini, yang akhirnya nanti bisa menjadi manfaat buat mereka juga. Mantap Pak Edwin. Tapi ya aku tuh seneng banget karena akhir-akhir ini aku udah ngeliat ada banyak sekali toko-toko bermunculan dan mereka adalah bulk store gitu Ndi. Jadi mereka itu memang haruskan kita membawa kemasan sendiri dan mereka tuh ngitungnya per, entah itu per ounce, per kilo atau bahkan per liter. Jadi yaudah kalau kita beli barang yang seperlunya aja, kita butuh apa? Shampoo berapa? 100 mili. Yaudah ambil 100 mili dengan kemasannya juga yang 100 mili. Dan kemasannya tuh bisa digunakan ulang. Jadi yaudah next time kita ke toko tersebut yaudah kita ngambil mau ganti-ganti ya ibaratnya wanginya atau fungsinya ya gak apa-apa tapi dengan wadah yang sama gitu. Betul, gue juga shout out nih buat brand-brand yang udah menerapkan hal seperti itu ya. Jadi mereka main encourage nih kalau misalnya lo beli produk kita sekarang, nanti lo bisa refill. Nah karena banyak juga produk yang kayaknya gak punya kemasan refillnya. Itu menurut gue tuh agak kayak brand lo egois deh. Wow. Bener-bener. Terus ada juga ini, jadi kemarin aku baru aja beli si kopi yang daripada Nes Akiran Preso itu. Yang kecil itu, itu kan sebetulnya sekali lo minum kan satu limbah plastik kan. Nah jadi mereka itu menawarkan aku kemarin untuk ada plastik kayak gitu, Mas butuh kantong ininya enggak untuk apa namanya recycle-nya enggak. Jadi sekarang kalau kita minum itu dikumpulin udah gitu si kantongnya itu dibalikin lagi ke mereka. Mereka ngolah langsung. Jadi menurut gue ini salah satu fungsi yang sangat luar biasa banget. Iya bener. Dan mungkin para brand juga untuk meng-encourage kehidupan kita lebih baik tanpa limbah Dengan cara kita mau bawa lagi sampahnya mungkin bisa diajak promonya kayak, Kalau lo bawa lagi limbah kita, diskon 10%. Nah itu tuh bisa jadi ajakan yang baik juga. Kemarin juga gue gitu pas ketemu limbah kayak, eh limbah nih kok diem aja. Limbah. Maaf masalah. Tapi limbah sekarang udah tiktokan sama anaknya. Maaf tak lama. Iya. Limbah sekarang udah tiktokan sama anaknya guys. Cantik pake hijab. Aduh dia keluar. Aduh dia keluar. Aduh dia keluar. Burung hantunya mana? Di sini kok jadi kurur. Kenanya hantu, gak keliatan. Oh, burung hantu. Eh, mana burung hantunya? Ini. Kan hantu. Gak keliatan. Kerimbat. 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 Emang lu kerimbat put? Iya sih. Gak usia ini. Mau celahnya jadi dipake gak? Pakai dong. Bagus. Dia mau otw glowing dia. Bagus, bagus. 2020. Yang penting awareness dulu udah ya. Nambah gitu untuk pake sesuatu. Namanya ada kimbap kemarin. Pak. Bener kan? When you take care of yourself, other will do. Minimal lagi detet aja. Ya, minimal mah kimbapnya boyang banyak kali. Masih cuman segitu. Bang temennya lu doang. Emang. Masih. Kan banyak put, tim detik pagi put. Iya kan itu juga pengen ngijip ya. Kimbap tuh rasanya kayak apa sih aku belum pernah. Kamu bisa di order kan? Oh iya. Siapa tau ternyata kayak, eh kamu berbakat jualan aja. Jualan aja di kuliner. Taunya banyak yang PO ya temen-temen satu detik pagi. Rezeki. Temen-temen, JJ aja gak boleh apa dikasih tau. Takutnya nanti baik yang open order ke doi. Takutnya ntar kalo misalnya yang deket sama Putra juga kalo banyak yang pesen. Nanti gak ada waktu buat Putra. Malah gak apa. Putra jadi ada waktu untuk berkunjung gitu. Bantuin. Hahaha. Akhirnya mereka happily ever after membangun catering bersama. Ada order di sekitar Cibukul, Putra bisa sekalian pulang nanti. Bener. Putra jadi reseller di Jakarta. Putra yang kanterin. Oh. Delivering-nya. Kan deket alamat rumah. Iya. Promo di awal tuh kan itu yang free ongkir. Tau gak? Nah. Lo tau gak di layar kita tuh sana deh. Break now, 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 gitu. Dia udah kesel banget kayaknya. Ya udah ada detikers. Kita ucapkan kembali menemani detikers semuanya. Sampai dengan jam 11 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di detik pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi dong. Lo harus belajar. Iya. Belajar banyak dong dari Brigader Ovel. Yang pagi-pagi sudah on. Iya dong. Pagi-pagi udah seger banget mukanya. Bener. Jujur ya. Kita mah pagi masih kayak ada lemes-lemesnya. Kalau dia tuh udah entah apa rahasianya. Iya. Selamat pagi Brigader Ovel. Selamat pagi Indi Ario. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Pertanyaan aku apakah besok Brigader Ovel lagi? Mungkin bergantian. Oh mungkin bergantian. Karena kan kita hari ini dua hari berturut-turut ya. Iya. Kok seneng mukanya? Kenapa? Udah bosen banget sama detik pagi. Sebenarnya hari ini sore. Oh harusnya sore. Terus tukeran nama siapa? Harusnya Ekle. Oh ternyata sialnya bertemu Indi dan Ario lagi. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta sendiri. Dengan Indi, Ario. Gak bisa lanjutin. Oke kita ganti lagu. Ya karena kita ganti lirik tadi kita juga. Maaf ya maaf. Soalnya ada pada kami. Kita yang paling gampang aja ya. Mencerminkan wajah dari Brigader Ovel. Cantik. Enggak dong. Dinyanyiin dong. Ini pasti lagi ada yang ngeliatin nih. Makanya dia gak konser. Iya dari tadi soalnya melirik ke kiri terus. Iya ada siapa sih di kirinya? Ada siapa sih? Tunjukkan jempolnya. Brigader Ovel. Tunjukkan jempolnya. Jadi atasannya tau. Oh iya jangan-jangan. Ada banyak. Ada sembilan orang lah. Makanya pressure. Suaranya emang kecil. Suaranya emang kecil. Mengerinyit. Eh tapi gak apa-apa dong biar sembilan orang itu mendengarkan suara cantiknya Brigader Ovel. Soal coba ya. Cantik. Ingin rasa. Ih. Oh dia gak denger. Denger gak? Ingin rasa hati berbisik. Lo nyanyi lagi yuk untuk. Untuk mengungkap keresahan. Gak ada. Dia tuh kayaknya dia tuh lagi diliatin. Ya udah, udah, udah. Cukup satu bait aja tadi. Iya gak apa-apa. Ya udah, udah. Tapi nanti ada pantun. Tapi nanti ada pantun ya. Baiklah. Brigader Ovel. Silahkan dengan laporan Anda pagi hari ini. Baik. Terima kasih Indi dan juga Aryo di studio. Dan detiker saat ini kita akan langsung saja memantau bagaimana situasi kondisi arusol lintas. Di sesi yang pertama kita udah bahas sebagian ibu kota Jakarta. Namun saat ini kita akan beralih menuju ke Pulau Jawa. Tepatnya di Jawa Timur, Jogja, dan Bali. Dan pantaman yang pertama mari kita lihat dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi arusol lintas terlihat ramai dan lancar. Baik itu dari arah Surabaya mengarah ke Malang. Maupun dari arah Surabaya yang akan mengarah ke arah Mojokerto. Kecepatan kendaraan berkisar kurang lebih rata-rata 40 hingga 50 km per jam. Dan antisipasi kendaraan yang didominasi oleh angkutan berat atau bus. Atau truk serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Masih di Jawa Timur dan kita beralih menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Kondisi arusol lintas juga nampaknya relatif normal dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke arah Kota Malang. Kecepatan kendaraan pun masih bisa dilalui dengan kecepatan normal kurang lebih rata-rata 40 km per jam. Harap para pengendara selalu berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan ini. Yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan pada jalur ini. Dari Jawa Timur, detikers, berikutnya kita beralih menuju ke KM0 Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arusol lintas di kawasan ini terlihat relatif normal dari Jalan Abu Bakar Ali mengarah ke Kraton, Yogyakarta maupun yang akan mengarah ke Pasar Kembang. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini, detikers, dan tetap pos pada banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan mari sama-sama kita patuhi rambu-rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini. Pantauan yang terakhir, mari kita simak langsung dari Simpang, Teku Umar, Bali. Kini arusol lintas kutah yang akan mengarah ke arah Denpasar nampaknya ramai dan lancar. Ketersendatan pun terjadi karena adanya trafik juga di kawasan ini. Dengan kecepatan kendaraan masih diprediksikan rata-rata 30 hingga 40 km per jam. Kami berharap juga bagi para pengendara untuk tetap pos pada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Serta kami himbau juga bagi para pengendara untuk selalu menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Karena bagi yang melanggar akan terekam kamera atlet serta dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan. Dan denda maksimal 250 ribu rupiah. Mari kita utamakan keselamatan bukan kecepatan. Gak harus cepat, asal tepat, gak papa lambat, asal selamat. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari NTM Cikor Lantas Polri. Salam presisi kembali ke Indi dan Ario di studio. Silahkan rekan-rekan. Dibalas dengan pantun. Silahkan rekan Indi. Sore-sore makan ketupat. Cakep. Mau jalan kena angin muson. Cakep. Jelek. Kalau Brigadir Ovel sempat. Ayo kita main badminton. Anggukan apa itu? Ini mau kemana? Atau cuma wacana. Atau cuma wacana. Gila. Dibalas. Ini mau kemana? Atau cuma wacana. Bang enak. Tuh nanti di Japri sama Putra ya. Yang biasanya ngontakin. Bang Putra. Bang Putra ya. Tuh. Bang Putra. Nanti di Japri Bang Putra. Lokasi Sherlock. Oke katanya. DLL. Ya udah. Makasih Ujian of Elf. Bagai. Terima kasih Indi Ario. Daaaah. Aduh tantiknya anak. Kalau menurut gue ini tantangan buat anak-anak detik ya pagi. Kalau sampai benar hasil ada anak yang tiang om spori. Warah gebareng kita menurut gue kalian keren. Ayo dong. Ayo dong. Siapa nih yang bertanggung jawab nih? Putra. Putra udah bawa raket kata Putra gitu ya. Gue juga yang mesti ngumpulin anak-anak. Itu adalah hukuman buat elu yang selalu pengennya di waktu genap, karena kita ganjil. Eh tapi ini wilayahnya nggak ganjil genap. Hah? Dimana? Di mana? Kalibata nggak lewat ganjil genap. Kalibata? Aku nggak bisa kalau Kalibata. Ayo silahkan ajak MPMC Polre. Wow, oke. Agar kita tidak terframing sebagai orang-orang egois sendiri. Jadi kita memframing lagi bahwa kita mencari... Ujung yang bisa ke lokasian. Mencari tempat... Kalau nggak ikut digoreng seumur hidup. Kalau gue, gue GR dari jam 3 sampai jam 8. Sumpah, di Ciputra Artpreneur. Sumpah, gue ngemsi dalam 8 sampai jam 12 pagi besoknya. Oke, minggu rupanya ya. Ya, coba-coba. Jadi tanggal-tanggal kita pun harus... Tetap bisa ya. Eh, abis itu kita pulangnya makan nasi padang yang di Kalibata itu. Kok bisa? Yang kata lebih gede-gede. Iya, nasi padang durian itu. Hah? Nasi padang durian itu dimana? Yang... Iya, yang tukang-tukang durian yang buka terus itu ya. Gini teman-teman, di umur gue sekarang harus pilih kalau mau makan nasi padang padang aja. Duren, durian aja. Nggak boleh habis padang durian. Nggak bisa kombo, Shay. Nggak bisa. Enak, betul. Guys, apa nggak benek kalian habis padang terus durian? Tapi emang ini gue juga nggak bisa pulang ya. Gue cuma gini doang nih. Kenceng-kenceng. Aku... Ya Allah, Putra tugasnya ngantar juga ke rempoh. Putra pulang di rempoh, ke rumah dia sendiri 4 jam. Berkasih ya. Eh, menarik. Putra suruh. Menarik sekali. Putra, let's go. Tuh, Putra tuh. Dia cuma, ah. Iya. Terus. Ya kan dia... Agendanya hari Sabtu kan? Pagi kan? Minggunya. Ibadah. Ibadah. Iya. Dia udah sekarang dekat tuh. Iya. Eh, tadi malem gue mimpi loh absurd. Apa? Kita semua ke rumahnya Aryo. Aduh, pahit, pahit, pahit. Nah, terus kita semua ke rumahnya Aryo. Terus di mimpi gue ya, Yo. Angkatan kita tuh dekat. Jadi tiba-tiba gue tuh ingat, oh iya kan kita jaman Panitia Ospak tuh udah pernah ke rumah Aryo. Nah, di rumah Aryo tuh ikoniknya apa coba? Setiap kamarnya, bed covernya kartun tematik. Gitu. Itu yang paling gue ingat. Jadi kamar ini, M.U., M.U., M.U. Udah gitu, kamar berikutnya Snoopy, Snoopy, Snoopy. Kemudian kamar berikutnya Spongebob, 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 Spongebob. Sama kamar berikutnya Doraemon, Doraemon. Nah, tapi itu kan kamar kita yang nginep kan? Kamar Aryo ditutup lah. Jadi kita tuh bertanya, kalau spray kamarnya Aryo tuh apa? Gue yang kayak, Sumpah gue yang kayak, terus siapa ya ada yang ngomong gitu kayak, Ih, si Aryo gak nyangka ya? Spraynya warna-warni kok gak estetik sih? Spraynya gitu. Terus gue kebangun. Jadi masih jadi pertanyaan, Spray kamar Aryo apa? Karena yang belum diambil berarti cuma One Piece yang belum kan? Terus apa gitu yuk. Hei, kartun itu banyak juga. Ada... Depannya hand, belakangnya... Hand-hand? Iya... Itu... Henry... 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 Henry, man... Enjoy... Henry... 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 Makasih ya... Makasih ya... Makasih ya... Makasih ya... Iya dong... Setelah gue bangun, menurut gue yang paling possible itu lebih ke kamarnya Putra ya. Yang spraynya, kartun-kartun. Bad cover, bad cover. Tadi gue mau pengakuan dosa. Apa? Spray apa? Waktu kecil, spray gue Wolfgolf Girl. Oh... Sumpah. Gue mah lope-lope sih. Lope-lope. Enggak. Sama mojo-jojo-nya. Enggak gitu. Jadi waktu kecil itu kan gue sama Mas Aryo harus selalu sama. Pada itu gue suka warna hijau, Mas Aryo suka warna biru. Tadi yang dapet dua-duanya. Yang ada karakternya itu itu, ngerti kan. Jadi akhirnya... Myojojojo. Enggak. Myojojojo barang hijau Power pumpkin... Oh itu ya, jadi lo mau ngambil tengahnya tuh itu? Iya. Myojojojo. Lu jangan nanya-nanyammanya istri orang, lu juga suka ngadi-ngadi. Eh, kan punya anak seperti kamar anaknya apa? Oh iya! Sebagai surah anaknya apa? Cam問題 suaranyaalthon. Ya, bu minda suaranya cambio? Ah, sudah-sudah Kak Mira, ini cerita dikit ya, intermezzo Aku tadi malam mimpi, kita semua ke rumah Aryo Aryo tuh spray-nya, kartun-kartun semua Kalau Kak Mira, anaknya spray-nya kartun apa? Gambarnya kucing Oh, kucing Ya, seperti yang kita mau bahas Kucing hitam putih gitu, karena emang Kucingku yang pertama itu kan hitam kan warnanya Jadi spray-nya warnanya putih, terus ada gambar kucing-kucing hitamnya gitu Oh, lucu banget Oh, iya Gemes, gemes, gemes Oh, cerita sedikit ya Jadi kan, ini lagi ada temen aku nginep di rumah kan Jadi dia nginep di kamar, aku nginep di bawah akhirnya Nah, karena Kok lo yang jadi mengalah sih? Ya, betul Aku tuh kadang-kadang kalau ngomong suka gak dipikir dulu ya Suka salah ya Ini kan pertanyaan jadi kemana-mana ya, jadi bulan liar ya Gak intinya, akhirnya aku tidur di bawah di sofa Nah, kan aku punya kucing juga soalnya Kak Mira, namanya Benny Jadi, ini pertama kalinya lagi tidur bareng sama Benny Terus malu lucu banget, jadi dia tiba-tiba nyamperin terus tidur di sebelah aku aja Padahal kan sofa kecil ya Tapi kan dia yang pengen yang memet-memet kan? Itu, itu Iya, kasihan Kasihan Mana gak kamu bawa kucing kamu? Kamera, inget, nanti dia tantrum, dia lompat sana-sini Kelar Gak apa-apa, ada Mas Putra loh Ada Mas Putra, pawang kucing Jobdes Mas Putra kan banyak ya, kan serba bisa kayaknya tadi Pengantar jemput kita semua, pawang kucing Jobdes Mas Putra banyak ya Jobdes Mas Putra banyak banget Sampai bagian penyedia makan-makanan ya Dia supply makanan juga kan Lalu kan kirim ke detik jatim juga ya Mau di kirim ke detik jatim Kak, kita mah basic gorengan doang Kalau kata aku mah kuliner Surabaya kirim ke sini ya Iya benar, kuliner Malang juga enak Tapi kita ngomongin Kali-kali gitu ya, mungkin kalian roadshow kesini gitu Oh iya Studio-nya dibawa kesini Kalau kalian yang ada yang berangkat anak HR doang, Kak Kita gak pernah diajak ya Iya benar juga ya Kita namanya Shifa ya Sama bosnya Pananang paling yang kesana Eh, Kiroman enak banget di Malang Apa tuh? Ada rawon Kiroman Oh, gue mah selalu belinya keripik apel doang Yang bisa dibawa-bawa snek Oh iya, ada tuh, liat mukanya Iya, oleh-oleh Buat orang sana kayaknya udah gak menarik ya Iya, itu mau turis aja kita Biasanya suka ke pasar Cengho itu loh, Kak Di Pandaan, kalau dari Malang Itu lebih, menurutku lebih lengkap Terus juga banyak gitu loh Pasar apa? Bisa di pasar Cengho Cengho Kalau Cengli, Cengli Kalau Cengli cuan ya biasanya ya Kak, yaudah gak apa-apa deh Kita ngomongin ini aja Kucing yang kemarin udah di teaser ya Benar-benar Kemarin kan sempat kita terpancing Mau bahas di kemarin Tapi jauh sekali topiknya Nah sekarang kita sediakan Waktunya di hari ini Gimana sih, Kak ceritanya di Malang Kucing-kucing pada meninggal? Iya, ini berita sedih banget ya Bukan cuma buat kita nih yang cat lovers Tapi juga buat kemanusiaan Karena kan sebenarnya Hidup itu kan gak cuma tentang manusia ya Tapi banyak mahluk hidup lain Termasuk kucing Dan termasuk kucing liar Ataupun kucing domestik Ataupun kucing priaraan Nah ini ada kejadian di Kota Malang Tempatnya ada di Kelurahan Sawo Jajar Kejamatan Gedung Kandang Jadi ada 16 kucing Ditemukan mati mendadak Di Jalan Manin Jawa Barat Di antara RP1 sampai RP4 Masih di satu RW yang sama Nah kontributor kami Mas Bagus namanya ini Menemui langsung Ketua RP03 Dimana memang wilayahnya ini Ada beberapa kucing Yang meninggal mendadak itu Nah bahkan si Salah satu kucing Punyanya Pak RT ini Punya anaknya Pak RT ini Juga ditemukan Peninggal gitu Nah waktu Kejadiannya tuh katanya Katanya Pak RT Waktu dia habis sholat subuh ke masjid Terus kucingnya ngikutin Masuk ke rumah Terus gak lama pas masuk ke rumah Tiba-tiba kucingnya Kejang lalu Mengeluarkan busa dari mulutnya Gak lama Kemudian udah gak ada kucingnya Terus dia akhirnya Menguburkan kucingnya kan Habis itu dia Pergi ke rumah tetangganya Yang sebetulan lagi ada Acara tahlilan Ternyata Tetangganya juga cerita Kalau dia habis menguburkan Enam kucing Dalam waktu Jadi dalam beberapa hari itu Ada enam kucing Nah ada satu warga Yang namanya Kiki Yang berhasil kami wawancara itu Menatakan kalau ada lima kucingnya Yang meninggal mendadak langsung Nah akhirnya Warga situ kan kemudian Kuriga ya Kok tiba-tiba banyak banget Yang meninggal total-total Mereka itu ada hampir 16 kucing Yang meninggal habis itu Nah terus Si Mas Kiki ini Sempat akhirnya Berkonsultasi sama dokter hewan Langganannya Karena dia sempat videoin Waktu kucingnya itu Sebelum meninggal itu kan Nah Kalau Dugaan kuat Itu tuh diracun Nah tadi sih Jadi dari Ada wilayah yang memang Wilayah situ tuh sekitar situ Banyak kucing-kucing yang ditemukan Meninggal Ada wilayah sebelahnya itu Enggak masih aman-aman aja gitu Jadi Ada dugaan kuat Ada yang menyebarkan racun Di Wilayah itu Terus Enggak Enggak sengaja Kucingnya pada makan Atau bisa juga Memang ada yang Berniat jahat Ngasih makan kucing itu Ternyata udah ada Racun tikusnya Karena aku juga dulu Pernah punya kucing yang Punya gejala serupa Kayaknya dia makan Sesuatu dari Keluar gitu Yang udah terpapan Sama racun tikus gitu Menyedihkannya lagi Ini tuh bukan Kejadi Yang pertama Bulan lalu Kita juga mendapatkan Berita serupa Dari kota Malang juga Walaupun Kalau sekarang Tadi kan di Kecamatan Kedung Kandang Kalau kemarin itu Di Kecamatan Sukun Tapi memang Waktu tadi aku lihat Naps itu Kecamatannya masih sebelahan Nah itu ada 12 kucing juga Yang ditemukan Meninggal berdadak Kini Ya ampun Kita kesedi banget ya Lihatnya ya Iya banget banget Mau nangis Ya nah Gejalanya pun serupa gitu Jadi katanya Kejang-kejang Terus gak lama Menenggulakan busa gitu Sempat mau ada Penyelidikan polisi Tapi tadi dari Konfirmasi Ke reporter kami Di lapangan Itu Kalau kasus yang Bulan September itu Gak ada update-nya lagi Karena memang Tidak ada pemilik kucing Yang melaporkan Nah kami saat ini Masih bertanya Pada pemilik kucing Yang baru saja Meninggal ini Yang di kecamatan Kenung Kandang Yang kejadiannya baru kemarin ini Apakah ada Niatan untuk melaporkan Kejadian ini Ke pihak kewajib Karena kan banyak ya Kak 16 Bahkan ada satu Pemilik itu yang tadi Namanya Kiki Langsung kehilangan Lima kucingnya sekaligus Gimana ya rasanya Ya Allah sedih banget Itu kan pasti Sebetulnya udah family member ya Di rumahnya Kucing-kucing domestic gitu tuh Eh bentar Kak Mira Aku mau nanya deh Ini tuh Kan tadi disampaikan Cuma kecamatannya doang gitu ya Apakah ini adalah Jenisnya perumahan Atau cluster Atau seperti apa sih Kak Mira Atau mungkin tadi Apakah tempat bisnis juga gak Ada tempat usaha-tempat usaha Tadi Aku pagi sempat kirim Gambar terkini Dari lokasi TKP Mas Putra Mungkin boleh bantu diputarkan ya Ini tuh kejadiannya Di Jalan Maninjau Barat Telurahan Sawo Jajar Tempatnya sih tadi Waktu pas aku lihat Itu kayak perumahan gitu sih Kak Oh Iya soalnya Ini kamera Bukan wajar ya Tapi maksudnya Sering banget kejadian kayak gini kan Mungkin ada orang yang Masa terganggu Karena Kucing-kucing ini Buang air di Sembarangan gitu ya Di pekarangan rumah orang Yang tidak melihara Hewan peliharaan misalnya Dan dia merasa terganggu Sampai akhirnya Ya udah dia pukul rata aja Dia misalnya nyebarin makanan Di mana-mana Sehingga dimakan oleh kucing tersebut Dan akhirnya Mati gitu kucingnya Nah ini Jadi concern bersama sih Mungkin perlu Apa ya Ada yang perlu kita lakukan Ada solusi Iya itu Ada solusi yang lebih ramah ya Tidak langsung membunuh gitu Dan bayangin gak sih Mereka kan kucing liar Yang cenderung sering lapar ya Kalau di jalan Terus Mereka makan sesuatu Mereka tuh seneng gitu Dapet makanan Ternyata makanan itu Yang kemudian membunuh mereka Itu kan kayak Kejam banget kan Betul-betul Saat dia lagi Ngosek-ngosek sampah Buat cari makanan gitu ya Tapi kemarin di komplek rumahku Juga ada Yang bahkan sampai protes Juga hal yang sama Karena si kucingnya ini Tidur di kap mobil Kemudian ngegores mobilnya Sehingga akhirnya dia bete Nah udah dikasih tau ternyata Di Youtube itu Tuh ada tuh Gimana cara-caranya Buat supaya kucing tuh Gak mau masuk ke pengarangan Salah satunya Disiram cuka Jadi air cuka Disiramin aja gitu Ke pengarangan rumah kita Supaya dia tuh gak mau masuk Karena bau kali ya Karena bau Ada juga yang bilang ini Apa namanya Ngisi air Ngisi air di botol kosong Botol plastik kosong Botol plastik kosong Terus ditaruh di tempat-tempat Yang terkena Pantulan sinar matahari Itu juga kucing gak mau masuk Karena kucing kan ngeliat Pantulannya dia kan Gitu Seperti berkaca ya Banyak cara-cara kayak gitu Iya Banyak sebenarnya Cara-cara yang lebih Dalam tanda kutip Tidak mematikan lah Maksudnya Mereka Ya memang sih Mungkin ada yang gak suka Ya kita memaklumi itu Tapi kan Tidak dibenarkan juga dong Tiba-tiba langsung menyakiti Apalagi sampai mematikan gitu Iya Kayak apa ya Kurang manusiawi aja sih Menurutku kak Tapi kalau misalnya Memang bener nih ya Ketangkap nih Ada pelakunya Itu bisa ditindak gak sih? Nah kalau kita berkaca Pada kasus-kasus sebelumnya ya Kayak misalnya Waktu itu ada yang Aduh ini Yang di Medan Ingat gak sih Kak Ryo Kak Indi Itu ada kucing yang di Apa Di kucing tiaraan Di karungin Terus Dimasak gitu Hah? Aduh Iya itu kan Iya itu bisa dipidana ya Yang pelakunya Itu ada waktu itu di Medan Aku pernah baca Tahun lalu kayaknya Itu Waktu itu pemiliknya Sempat Curhat gitu Di Medan Terus viral Di grup-grup Animal lovers Sama pet lovers itu Dan akhirnya dia menuntut Kepengadilan Terus juga ada Waktu itu kucing yang Dicepoki miras Sama pemiliknya Itu kan juga bisa dipidanakan Akhirnya Karena Apa ya Waktu itu pasal yang dikenakan Aku agak rupa Cuman kayaknya Terkait kesejahteraan hewan gitu Harusnya bisa sih Apalagi kalau dia Intensinya Sudah melukai Dengan sengaja ya Terus juga Dan ini kan Kebetulan Korbannya ada Kucing milik Kucing peliharaan Kucing yang domestik ya Gitu Pasti kalau Kak Aryo Misalnya Tadi Bobby Bobby kan ya Benny 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 Misalnya Benny Terluka gitu Terus karena orang kan Pasti kayaknya marah juga Karena kita ngerasa Iya kan Dia family member kita Kok bisa-bisanya gitu Dan pasti gak akan segan juga Melaporkan itu ke aparat yang berwajib Karena itu udah pelanggaran hukum sih Karena Dan Makanya kita lagi nunggu Update Mas Bagus Reporter kita di lapangan Di Malang sana Apakah memang pemilik ini Punya atensi untuk melaporkan Tapi kemarin sih Polisi Babin Kapitinas itu udah Mendatangi lokasi Untuk Akan menyelidiki Kasus ini katanya Soalnya Cukup banyak kan Korbannya Hampir 16 kucing gitu Yang ditemukan mati Dalam waktu yang kurang lebih berdekatan Cuma seminggu gitu Oke Nah Kamira Untuk yang sekarang kan Kebetulan memang case-nya Ada pemilik kucingnya ya Yang Nah kedapetan Pulang-pulang soal subuh Eh ternyata kucingnya Mati gitu Pas ngikutin dia masuk ke rumah Dan lumayan Ada bukti nyata Sedangkan kalau yang sebelumnya Minggu lalunya Dan di kecamatan yang berbeda Itu sepertinya tidak ada laporan Nah apakah bentuk laporan Supaya bisa ditindak lanjut itu Harus kayak ada pemiliknya Yang memang Kucing piaraannya Jadi korban Atau sebetulnya siapa aja Yang tahu berita ini Terutama mungkin Ketika korbannya adalah Kucing-kucing liar Itu bisa melaporkan juga Misalnya animal lovers gitu ya Iya bisa aja sih Kayak komunitas-komunitas Animal lovers gitu Kan juga pernah Beberapa kali melaporkan Kasus-kasus pengenai niayaan hewan ya Ke aparat wajib Dan kemudian Juga ada tindakannya gitu Kayak waktu itu Ada satu komunitas Yang melaporkan Penjualan daging anjing Di truk gitu kan Akhirnya bisa Terungkap Nah itu juga bisa jadi contoh Kalau misalnya yang melaporkan itu Gak harus yang punya sih Kak Indi Terus juga Kalau aku boleh koreksi Yang kejadian yang sebelumnya itu Bukan minggu lalu Tapi bulan lalu Bulan lalu 12 September Jadi sekarang kan tanggal 16 ya Kurang lebih Satu bulan kemudian Cuman Ini kayak Berarti pelaku ini tuh Kalau misalnya pun Ternyata oknumnya ditemukan Orang yang sama ya Berarti dia tuh Mengincar Iya kantong-kantong perumahan Yang dia lihat Ada kucingnya itu Terus Dia menyebarkan Apalah ya Membuat kucing-kucing itu Kemudian meninggal gitu loh Dan maksudnya mirisnya Kalau emang ternyata orangnya sama Itu tuh kayaknya dia Apakah ada Dendam tersendiri gitu Karena kan mungkin bisa jadi Kalau ngebunuhnya di lingkungan rumah dia Masih ada masuk akalnya Oh dia benci Tiap pulang ke rumah Ada kucing di sekitarnya Tapi ini kan Kalau misalnya udah di kelurahan sebelah Atau kecamatan sebelah tuh Gak ada hubungannya sama lo lagi gitu ya Apakah mungkin dia ada trauma Masa kecil Terhadap kucing Kita gak tau ya Ini kayak dua Perumahan yang berbeda gitu kan Beda kecamatan kan Ya lumayan kan harusnya Tapi masih sama-sama di kota Malang gitu Jadi kayak ini ya Serial Agak sas ya Kayak nonton ini ya Nonton Criminal Minds gitu Ini Cats Version of Cats gitu Ya semoga saja Pelaku Oknum cepat tertangkap Nah oknum yang sama Ataupun oknum berbeda gitu Karena ini kan meresahkan Apalagi buat kita yang punya kucing Aku bahkan bilang sama kucingku Jangan keluar-keluar rumah dulu Padahal aku di Surabaya Ya jauh Nah buat teman-teman yang mungkin Memang tidak menyukai Kehadiran kucing Karena terganggu Mungkin karena Kotorannya Atau pernah Ada barang yang dirusak Mungkin bisa menyadari Kalau mereka itu kan Tidak punya akal Seperti kita ya Mungkin toleransinya Bisa ditinggikan Atau juga Ada loh Cara-cara lain Yang lebih Manusiawi Untuk mereka gitu Dan sekarang kan juga Sudah banyak nih Komunitas-komunitas Yang menggandalkan TNR Love, Newter, Return Jadi Banyak komunitas-komunitas Yang kita bisa donasi juga itu Mereka tuh menangkap Nangki kucing liar Terus mereka steril Terus mereka kembalikan Ke asalnya Supaya Populasi kucing liar itu Tidak semakin membludag Dan akhirnya kemudian Dianggap hama gitu sih Pokoknya Kita harus menyadari Kalau ini tuh Kita tuh bukan Sendirian hidup disini Gitu loh Kalau bisa Kalau misalnya Memang merasa terganggu Ya Janganlah pakai Cara-cara Yang sampai menyakiti Atau bahkan Membunuh mereka Gitu sih Oke Tadi Kami Makasih banyak ya Iya Buat ceritanya Mudah-mudahan Segera terusut Siapa Kalau ada orang Di balik ini semua Dan mudah-mudahan Diperlakukan Seadil-adilnya juga Karena ini sudah Merebut nyawa Makhluk hidup ya Sesama makhluk hidup Yang sejatinya Juga memang Berdampingan dengan kita hidupnya Iya Salam buat Benny ya Iya nanti aku salamin ya Oh Momo namanya Iya lucu juga Cewek-cowok Namanya Momo Cewek tapi udah steril Udah umur 4 tahun Pindah kan dari Jakarta Ke Surabaya Oh dibawa Oh Beda setahun sama Benny Beda 5 tahun Udah steril juga Tapi iya Biar lebih Ini lah Biar lebih Tidak kemana-mana gitu loh Iya Biar amat Astaga Razim Cuk tau Karena dia jadi mager kan Iya bener-bener Tapi katanya Tapi kita harus ada catch day gitu ya I would love to Iya kan Iya bener-bener Kalau bakal lagi international catch day Atau perayaan kucing gitu Gathering Kucu kali ya Bener-bener Nanti aku bawa kucing mamaku dari Bandung 9 ya Aduh gak 9 juga sih dia Kepanggilan aja ya Delegasi aja kalau gitu Satu delegasi aja Maknya Breedingnya ya Apa namanya Maknya-maknya Atau kamu adain kontes dulu Jadi 9 itu kayaknya mana yang lolos Ternyata anaknya lebih bagus dibuatnya Oke anaknya aja Kamu berangkat ke Jakarta Iya bener-bener Kamu gak adain tiket Iya kamu gak adain tiket Kamu terima kasih banyak Sehat-sehat terus Bye-bye Selamat keluarga Selamat buat Momo juga ya Iya Iyi udah jam 11 Wow Hari ini setelahnya sudah Eh besok denger-dengar kita ada tangan spesial ya guys Oh Apa tuh Pokoknya nama yang kita akrab Tapi kita belum pernah ketemu yuk Nama-nama yang kita sering bicarakan dan beritakan Coba gue gak tau lagi Siapa sih? Siapa-siapa? Aduh deh Ih gue lupa lagi Antara ini, itu, ini, itu pokoknya Siapa sih? Yang selalu kayak pendapatnya Untuk mengetahui klarifikasi dari tentang si ini Kita dapat klarifikasi dari dia Gitu-gitulah Paham gak? Gak tau lagi gue Iya semacam kayak Kemarin inget gak kita sempat ngomong Siapa yang kita rasanya udah akrab banget Yang perwakilan partai udah intinya Tuhan bukan perwakilan Enggak ya? Tuhan Oh Ya gak mungkin dong Itu mah mending kita yang kediamannya di Hambalang Mau naik kuda Mau naik kuda gue fix Bukan apa-apa kalau Bapak Prabowo kesini Pakiran gak bisa dibawah lagi nanti Harus pakir jauh Astaga Uta lagi kan Oh rumah bensin Astaga Eh tapi pertanyaan gue ya Kemarin ke rumah Pak Prabowo Enggak ada yang foto Bobi gitu Kan itu kereta negara Ya kalau si Bobi itu adanya di Hambalang Ah Bobi bukannya di Kartan Negara? Iya di Hambalang Oh iya sekarang berarti harusnya ada yang fotoin Bobi sih Dua hari ini kita tunggu ya Minimal Raffi Ahmad ngonten lah Iya gak sih? Ya kan diantara itu semua Siapa yang kita harapin ada daily live konten Iya gak? Jadi Raffi Ahmad Gak bawa timnya Kayaknya ngamungin Ya kan pake HP dia biasanya Oh dia juga gitu Iya Yang satu-satunya yang kita harapkan Raffi Ahmad sih Untuk ngonten ada Bobi gitu Spill Yuk bisa yuk Pih Yuk bisa yuk ada Bobi nongol gitu Biasanya ada ngati ada bayimu Karena lagi sibuk hal yang lain ya Oh ada Mengurus bisnis Aduh tutup ya Allah kita harus paminta nih kayaknya Detik Chris maaf banget udah ketutup nih Tapi tenang kita akan masih kemana-mana nih Dari hari Senin sampai hari Jumat Dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang Jangan lupa follow semua sosmed kami juga Di Instagram, di X dan juga di TikTok Sama subscribe YouTube channelnya Detikom Alright kalau gitu kita tamu besok Cuma di detik pagi Jangan tidur lagi 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 Terima kasih.